Rawa berwarna merah darah, yang lebarnya ratusan mil, benar-benar berantakan saat ini. Sekilas tampak seperti reruntuhan. Rawa yang dipenuhi lumpur sebenarnya telah mengering sepenuhnya, dan muncullah lubang sedalam ratusan meter. Di dasar lubang ada mayat binatang asal yang telah kehilangan nyawanya. Metabis ini semuanya mati di bawah kekuatan besar yang diciptakan oleh ledakan Ice Fire Lotus. Mayat dari begitu banyak metabis menumpuk di lubang yang dalam. Pada saat ini, tampak sangat spektakuler. Serangan yang mengerikan, itu benar-benar membuat lubang besar di seluruh Rawa berwarna darah. Yuan bis yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di kedalaman Rawa pada dasarnya semuanya mati. Ini sungguh, terlalu menakutkan. Apakah dia masih manusia, bahkan tempat berbahaya seperti Rawa darah pun rata dengan tanah. Pemuda ini terlalu menakutkan, sepertinya dia hanya berada di alam Raja Surgawi awal. Mungkinkah dia adalah ahli rilem kaisar tertinggi yang menyamar? Melihat kawah besar yang lebarnya beberapa ratus mil, para penggarap yang menyaksikan dari jauh semuanya tercengang. Semua orang mengira mereka melihat ilusi. Salah satu zona bahaya kota Broken Rock yang terkenal, Rawa darah, dihancurkan oleh seorang pemuda yang tampaknya tidak berbahaya hanya dengan satu serangan. Di bagian atas lubang yang dalam, tubuh besar ular banjir pembunuh naga bertanduk darah bergerak terus-menerus. Saat ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Sisik berwarna darah yang tampaknya tidak bisa dihancurkan di tubuhnya sebenarnya telah retak. Jejak darah mengalir keluar dari celah sisiknya, hampir membentuk sungai berwarna darah di tanah. Vitalitas naga banjir pembunuh naga bertanduk darah ini cukup kuat. Ia sebenarnya masih hidup setelah menghadapi teratai api dan es. Zua Wan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah naga banjir pembunuh naga bertanduk darah yang bergerak-gerak. Siao Hei mengangkat bahunya dan berkata, Tapi aku tidak jauh dari kematian. Naga tanduk darah yang membunuh naga banjir ini adalah binatang asal tingkat kaisar tertinggi. Selain itu, ia memiliki jejak garis keturunan naga sejati di tubuhnya. Oleh karena itu, ia tubuh pasti telah mengembangkan Yuandhan. Yuandhan ini adalah suplemen yang bagus untuk raja naga ini. Dia memutar matanya tanpa berkata-kata ke arah Siao Hei. Pantas saja orang ini berinisiatif untuk memikat naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Ternyata dia mengincar inti dalam naga banjir. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Zuawan perlahan turun dan tiba di depan naga banjir pembunuh naga tanduk darah. Melihat naga banjir berwarna darah yang berada di ambang kematian, Mata Zuawan sangat dingin. Tangan kanannya menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan tombak tulang belakang naga bulan iblis. Mengikuti retakan pada sisik naga banjir pembunuh naga bertanduk darah, Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan tombak tulang belakang naga iblis bulan menembus celah tersebut dan masuk ke dalam tubuh naga banjir. Aduh! Ular banjir pembunuh naga bertanduk darah meraung lemah. Ia hanya bisa menyaksikan Zuawan menikamkan tombak tulang naga iblis bulan ke dalam tubuhnya. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Kini, tubuhnya sudah memasuki kondisi hampir mati. Ia tidak akan hidup lebih lama lagi. Weng! Ketika tombak tulang belakang naga iblis bulan menembus tubuh naga banjir pembunuh naga bertanduk darah, itu mengeluarkan suara mendengung yang keras dan jelas. Setelah itu, ia mulai menyerap darah inti dari naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Tombak tulang belakang naga setan bulan memiliki kemampuan untuk melahap darah esensi binatang purba. Sekarang setelah menembus ke dalam tubuh naga banjir pembunuh naga bertanduk darah, ia secara alami menyerap darah esensi yang kaya dari tubuh pembuatnya dan menggunakannya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Xiao Hei! Anda dapat menangani sendiri inti batinnya. Menatap tombak tulang belakang naga iblis bulan, yang terus-menerus menyerap darah esensi naga banjir pembunuh naga bertanduk darah, suasana hati Zuawan sedang baik. Itu sudah pasti. Namun nak, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa tanduk darah di kepala binatang ini tidaklah lemah. Jika kamu memperbaikinya dengan benar, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari harta karun jiwa bermutu tinggi biasa. Anda bisa memberikan tanduk darah ini kepada boneka Anda, Huoyan. Ketika saatnya tiba, kekuatan Huoyan akan meningkat secara signifikan. Setelah Xiao Hei selesai berbicara, dia menghilang ke dalam tubuh naga banjir pembunuh naga bertanduk darah. Terbukti, dia pergi mencari inti batin. Tanduk darah. Saat mendengar kata-kata ini, mata Zuawan langsung berbinar. Kemudian, dia menatap tanduk darah di dahin naga banjir itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan tanduk darah ini akan sebanding dengan harta karun jiwa bermutu tinggi. Sepertinya itu luar biasa. Ketika dia tiba di depan naga banjir, dia menyadari bahwa naga itu sangat lemah bahkan tidak bisa bergerak. Kemungkinan besar tidak akan lama lagi ia akan mati. Namun, ketika naga banjir pembunuh naga bertanduk darah melihat Zuawan di depannya, matanya yang besar dipenuhi kebencian saat ia menatap dengan kejam ke arah manusia kecil di depannya. Apakah kamu tidak mau menerima ini? Namun, begitulah dunia bekerja. Pemenangnya adalah raja sedangkan yang kalah adalah pihak yang salah. Yang terkuat adalah raja. Karena kamu kalah hari ini, tentu saja kamu tidak akan bisa hidup. Jika suatu hari aku kalah, nasibku tidak akan lebih baik dari nasibmu. Oleh karena itu, keengganan dan kebencian Anda tidak ada artinya. Zuawan dengan tenang berbicara kepada naga banjir di depannya. Dia tahu bahwa naga banjir di hadapannya berada pada tahap kaisar tertinggi dan kecerdasannya tidak lebih lemah dari manusia. Secara alami, ia bisa memahami kata-katanya. Naga banjir pembunuh naga bertanduk darah sepertinya memahami kata-kata Zuawan. Kebencian di matanya yang besar perlahan menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang rumit. Kemudian, ia perlahan menutup matanya dan berhenti bernapas. Alasan mengapa ia tidak mati lebih awal adalah karena keengganan di hatinya. Sekarang karena tidak ada lagi sifat keras kepala di hatinya, ia secara alami meninggal. Zuawan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke tanduk darah di dahi naga banjir. Tanduk darah itu panjangnya sepuluh kaki dan bentuknya segitiga. Semakin tinggi, semakin sempit jadinya. Akhirnya ketika sampai di ujungnya, terlihat seperti tombak yang panjang. Menggunakan aura pedang tanpa batas, Zuawan menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkan tanduk darah dari dahi naga banjir. Menimbang tanduk darah yang tajam dan berkilau di tangannya, Zuawan tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, jika Huoyan menggunakan tanduk darah ini sebagai senjata, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang baru. Saat dia berbicara, Zuawan menyimpan tanduk berdarah itu ke dalam tas kian kun miliknya. Segera setelah itu, pandangannya beralih ke tombak tulang belakang naga bulan iblis, yang dimasukkan ke dalam tubuh jauh pembunuh naga bertanduk darah. Saat tombak tulang belakang naga bulan iblis terus menyerap esensi darah dari tubuh ular banjir pembunuh naga tanduk darah, aura tombak tulang belakang naga bulan iblis semakin lama semakin kuat. Terlebih lagi, penampilan tombak tulang belakang naga bulan iblis telah sedikit berubah. Gagang tombak yang awalnya berwarna hitam tinta kini telah berubah menjadi merah darah, seolah-olah telah diwarnai dengan darah. Jika seseorang mendekat, dia bahkan bisa mencium bau darah yang samar. Weng! Tubuh tombak tulang belakang naga bulan iblis bergetar ketika bau berdarah mencapai puncaknya. Dengan suara, swosh, benda itu terbang dan kembali ke tangan Zuawan. Promosinya berhasil. Kilatan melintas di mata Zuawan. Saat dia menatap tombak panjang berwarna merah darah di tangannya, senyum gembira muncul di wajahnya. Tombak tulang belakang naga bulan iblis akhirnya dipromosikan dari harta karun jiwa tingkat menengah menjadi harta karun jiwa tingkat tinggi. Pada saat yang sama, tombak tulang belakang naga bulan iblis mengeluarkan raungan naga yang jelas. Segera setelah itu, sebuah pesan dikirimkan ke pikiran Zuawan. Tiga jurus hebat yang tersisa dari panduan rahasia bulan iblis. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri saat dia diam-diam merasakan pesan itu di benaknya. Manual rahasia di menemun awalnya memiliki lima gerakan hebat. Di antaranya, jurus pertama, Menara Bulan Purnama, dan jurus kedua, Jiwa Bulan Darah, sudah dikuasai oleh Zuawan. Adapun tiga jurus hebat yang tersisa, dia hanya bisa menggunakannya setelah tombak tulang belakang naga bulan iblis dipromosikan menjadi harta karun jiwa bermutu tinggi. Sekarang tombak tulang belakang naga bulan iblis telah dipromosikan menjadi harta karun jiwa bermutu tinggi, roh senjata di dalamnya secara alami mengajarkan tiga jurus hebat yang tersisa kepada Zuawan. Langkah ketiga dari manual rahasia bulan iblis disebut Blood Maple Dance. Ia menggunakan darah esensi seseorang sebagai panduan, dan daun maple berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk dalam radius 30 kaki di sekitar tubuh seseorang. Daun maple berwarna merah darah ini memiliki kekuatan korosif yang sangat mengerikan. Ini bisa digunakan baik secara ofensif maupun defensif, dan bisa dianggap sebagai langkah yang lebih komprehensif. Langkah keempat dari manual rahasia bulan iblis disebut Gerakan Pecah Darah. Tombak tulang belakang naga bulan iblis akan meletus dengan aura berdarah, menyebabkan kekuatan penggunanya langsung meningkat sebesar 50 persen. Satu serangan tombak akan mampu menghancurkan gunung dan membelah batu. Langkah kelima dari manual rahasia bulan iblis disebut Gerakan Ledakan Darah. Itu bisa menyerap darah musuh dan mengumpulkannya menjadi bola darah seukuran telapak tangan yang akan berputar mengelilingi tubuh penggunanya. Hanya dengan berpikir, bola darah ini akan meledak sesuai keinginan penggunanya. Semakin kuat musuhnya, semakin kuat pula bola darahnya. Ketiga jurus hebat ini benar-benar kuat. Pantas saja Xiao Hei mengatakan bahwa selama tombak tulang belakang naga bulan iblis dipromosikan menjadi harta karun jiwa bermutu tinggi, kekuatannya akan sebanding dengan harta karun jiwa duniawi bila dikombinasikan dengan bulan iblis panduan rahasia. Terutama jurus kelima, jurus ledakan darah. Efeknya sungguh mengerikan. Setelah jurus ini dilepaskan, itu akan menjadi jurus yang sangat kuat baik untuk serangan kelompok maupun pertarungan solo. Setelah memahami pengenalan tiga jurus hebat yang tersisa dari manual rahasia bulan iblis, wajah Zua Wen dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan dari tiga jurus hebat ini agak melebihi ekspektasi Zua Wen. Astaga! Bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Zua Wen. Itu adalah Xiao Hei, yang memiliki senyuman senang di wajahnya. Saat ini, Xiao Hei sedang memegang manik hitam seukuran telapak tangan di tangannya. Terbukti, inilah yang disebut Yuan Dan. Naga banjir pembunuh naga bertanduk darah ini memang tidak mengecewakanku. Memang ada Yuan Dan di dalamnya. Meski kualitasnya tidak tinggi, tapi masih cukup bagus. Saat dia berbicara, pandangan Xiao Hei tertuju pada tombak tulang belakang naga bulan iblis di tangan Zua Wen. Tombak tulang belakang naga bulan iblis telah berhasil ditingkatkankan. Kelihatannya cukup bagus. Iya, saya juga telah melihat tiga gerakan tersisa dari manual rahasia bulan iblis. Mereka memang sangat kuat. Jika dikombinasikan dengan tombak tulang belakang naga bulan iblis, itu benar-benar sebanding dengan harta karun jiwa bumi. Xiao Hei sedikit menganggupkan kepalanya. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Segera, dia berubah menjadi gumpalan asap hitam dan masuk ke antara alis Zua Wen. Di saat yang sama, suara Xiao Hei terdengar di benak Zua Wen. Seseorang datang. Saya akan bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah mendengar ini, Zua Wen mau tidak mau mengangkat kepalanya untuk melihat ke Cakrawala. Dia melihat dua bayangan hitam dengan cepat bergegas mendekat. Dalam sekejap mata, mereka langsung sampai dirawa berwarna darah yang telah berubah menjadi lubang raksasa. Kedua sosok ini juga melihat Zua Wen di lubang yang dalam. Kaki mereka menginjak udara dan langsung sampai di depan Zua Wen. Salam kepada gubernur kota Ouyang dan Penatua Kiyu. Melihat dua orang di depannya, Zua Wen membungku hormat. Sehubungan dengan kedatangan kedua orang ini, Zua Wen sama sekali tidak terkejut. Keributan tadi terlalu hebat. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah perwakilan dari Broken Rock City. Mustahil bagi mereka untuk mengabaikan keributan sebesar itu. Saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka rawa berwarna darah akan menjadi seperti ini. Pada saat yang sama, mereka juga melihat ular pembunuh naga bertanduk darah raksasa di belakang Zua Wen. Kejutan di wajah mereka menjadi semakin hebat. Zua Wen, siapa yang membunuh ular pembunuh naga bertanduk darah ini? Ini adalah binatang Yuan dengan kekuatan di tahap kaisar tertinggi. Ouyang Yun Tu menatap lurus ke arah Zua Wen saat dia bertanya. Sambil menggaruk kepalanya, Zua Wen dengan agak malu berkata, Saya tidak sengaja membunuhnya. 322. Kau membunuhnya. Naga banjir pembunuh naga tanduk darah ini memiliki kekuatan ahli alam kaisar tertinggi. Bagaimana caramu membunuhnya? Ouyang Yun Tu mengerutkan kening sambil menatap pemuda di hadapannya dengan sedikit keraguan. Meskipun Zua Wen selalu misterius, dia tidak berpikir bahwa Zua Wen, yang hanya berada di tingkat awal tahap Raja Surgawi, memiliki kekuatan untuk membunuh binatang asal alam kaisar tertinggi. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Bahkan Kiyu Chou, yang selalu mempercayai Zua Wen, memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Bukan karena dia tidak percaya pada Zua Wen, tapi kata-kata Zua Wen terlalu keterlaluan. Kesenjangan antara alam kaisar tertinggi dan panggung Raja Surgawi bagaikan jurang. Sangat jarang bagi seorang kultifator panggung Raja Surgawi untuk mengalahkan seorang kultifator alam kaisar tertinggi. Zua Wen sudah menduga bahwa Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou akan meragukannya. Dia menepuk tas kiankunnya dan memanggil api berkobar. Banyak kultifator telah melihat pertarungannya dengan naga banjir pembunuh naga tanduk darah, jadi api berkobar akan terlihat cepat atau lambat. Oleh karena itu, dia tidak berencana menyembunyikannya dari dua orang di depannya. Ini adalah ahli alam kaisar tertinggi, Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou menatap kosong ke arah api yang berkobar. Pupil mata mereka menyusut karena mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Lebih tepatnya, itu adalah boneka dengan kekuatan ahli alam kaisar tertinggi. Itu bukan orang sungguhan. Sekarang apakah kamu percaya bahwa aku mempunyai kekuatan untuk membunuh naga banjir pembunuh naga tanduk darah ini? Zua Wen merentangkan tangannya dan tersenyum tipis. Itu memang boneka. Saya tidak menyangka Anda memiliki boneka yang begitu kuat. Sepertinya Anda punya banyak rahasia. Kiyu Chou mengangguk sambil menatap Zua Wen dalam-dalam. Pada saat ini, ekspresi Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou menjadi sangat serius. Ada sedikit ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Zua Wen. Mereka menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka bagaikan lubang hitam. Semakin dekat mereka dengannya, dia tampak semakin misterius dan luar biasa. Saya hanya beruntung. Zua Wen tertawa dan tidak melanjutkan berbicara. Lagi pula, dia mengerti bahwa semakin banyak dia berbicara, semakin besar kemungkinan dia bersalah. Meskipun Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou tidak memiliki niat buruk terhadapnya, Zua Wen memiliki banyak rahasia. Dia tidak berani berterus terang pada mereka berdua. Kalau tidak, dia mungkin mendapat masalah. Mendengar kata-kata Zua Wen, Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou tahu bahwa Zua Wen tidak ingin memikirkan topik ini, jadi mereka dengan bijaksana tidak melanjutkan masalah tersebut. Setelah mengobrol sebentar dengan Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou, Zua Wen berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Dia mengaktifkan sayap ular gemuruhnya dan terbang menuju kota batu rusak. Ouyang Yuntu berkata dengan getir sambil melihat sosok Zua Wen berangsur-angsur menghilang di kejauhan. Awalnya, lelaki tua ini selalu berpikir bahwa Zua Wen telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran sebelumnya untuk sembilan kolam asal kerajaan ekstrim. Sekarang aku memikirkannya, saya menyadari bahwa pemikiran seperti itu agak menggelikan. Bahkan saya tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari anak kecil ini. Bakat anak ini luar biasa, dan metodenya tidak terhitung banyaknya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat menakutkan. Saya khawatir dalam pertempuran mendatang untuk menara asal Ki, kemungkinan besar anak ini adalah kuda hitam. Kiyu Chou bergumam sambil matanya berkedip. Senior Kiyu benar, anak ini memang menakutkan. Sepertinya kita harus menjalin hubungan baik dengannya. Namun, rawa darah ini hampir hancur. Saya khawatir bahkan kami berdua harus menggunakan seluruh kekuatan kami untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun, lelaki tua ini dapat merasakan bahwa boneka yang dipanggil Zua Wen hanyalah berada di alam kaisar tertinggi roda pertama. Mungkinkah ia memiliki kekuatan destruktif seperti itu? Menata perawa darah yang hampir berubah menjadi jurang maut, hati Ouyang Yuntu dipenuhi dengan sedikit keraguan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh ahli rilem kaisar tertinggi roda pertama. Hanya ahli rilem kaisar tertinggi roda kedua atau lebih tinggi yang hampir tidak mampu menyebabkan kehancuran seperti itu. Mungkinkah orang yang menghancurkan rawa darah adalah orang lain? Kiyu Chou bertanya dengan ragu. Ada banyak kultifator di hutan yang jaraknya beberapa ratus mil. Aku juga mengenali mereka. Mereka semua adalah petualang yang sering memasuki rawa darah. Mungkin mereka akan mengetahui kebenaran dari apa yang baru saja terjadi. Ouyang Yuntu menatap kekejauhan, tatapannya tertuju pada hutan beberapa ratus mil jauhnya. Saat ini, masih banyak petani yang berdiri di sana dan menonton. Suara mendesing. Keduanya melangkah ke udara dan langsung tiba di atas hutan, menatap para petani di bawah. Salam, tuanku. Melihat Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou melangkah di udara, para penggarap tahu bahwa keduanya pasti adalah ahli rilem kaisar tertinggi atau lebih tinggi. Mereka segera menangkupkan tangan dengan hormat dan berbicara dengan hati-hati. Kamu pastinya petualang yang sering memasuki rawa darah, kan? Beritahu kami, apa yang terjadi di rawa darah tadi? Mengapa rawa darah dihancurkan? Ouyang Yuntu bertanya dengan acuh tak acuh. Para pembudidaya saling melirik. Kemudian, seorang pria yang tampaknya adalah pemimpin melangkah maju dan berkata dengan ragu-ragu, kami baru saja melihat apa yang terjadi di rawa darah. Pada awalnya, pemuda dengan sayap petirlah yang tiba-tiba muncul di atas rawa darah. Petik 2 Pria itu menceritakan semua yang terjadi di rawa darah dengan lengkap, terutama ketika dia menyebutkan bahwa Zuawan telah menggunakan simbol suci es dan api untuk menciptakan trate es dan api yang telah meledakan seluruh rawa darah menjadi kawah raksasa. Kekuatan semacam itu benar-benar menghancurkan bumi, seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou, yang pada awalnya acuh tak acuh, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Pada akhirnya, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Keduanya saling memandang dan melihat ketidakpercayaan yang mendalam di mata satu sama lain. Kamu mengatakan bahwa pemuda dengan sayap petir menggunakan trate lima warna yang aneh, dan trate lima warna itulah yang menghancurkan seluruh rawa darah. Tanya Ouyang Yuntu, masih menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Iya, kekuatan trate lima warna itu sangat menakutkan. Meski hanya seukuran telapak tangan, energi yang keluar darinya adalah sesuatu yang bahkan ular pembunuh naga bertanduk darah tidak bisa menahannya. Ketika pria itu menyebutkan trate lima warna, masih ada bekas ketakutan di wajahnya. Jelas sekali bahwa kekuatan trate es dan api benar-benar mengejutkannya. Sepertinya Zouan masih menyembunyikan banyak hal. Anak itu sebenarnya punya tipuan seperti itu. Jika yang disebut trate lima warna itu benar-benar kuat, bukankah itu berarti Zouan punya kekuatan untuk melakukannya? Membunuh seorang penggarap rilem kaisar tertinggi. Mata Ouyang Yuntu dipenuhi dengan emosi yang rumit saat dia tersenyum pahit. Orang ini sepertinya tidak berbohong. Aku khawatir orang yang menyebabkan rawa darah menjadi seperti ini sebenarnya adalah Zouan. Anak ini menjadi semakin tak terduga. Saya belum pernah melihat Zouan menggunakan apa yang disebut trate lima warna itu sebelumnya. Kiyu Chou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Namun, mereka berdua tidak tahu bahwa meskipun trate es dan api sangat kuat, efek sampingnya juga sangat tidak normal. Bahkan dengan tubuh fisik Zouan yang sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi, dia hanya bisa menggunakan trate es dan api satu kali. Jika dia menggunakannya berulang kali, lengan Zouan mungkin akan roboh karena serangan balasannya. Setelah kembali ke Broken Rock City, Zouan langsung pergi ke loteng Grandmaster Changmu. Dia bersiap untuk memasuki budidaya terpencil selama setengah tahun ke depan, berjuang untuk mencapai lingkaran besar alam raja surgawi atau bahkan alam kaisar tertinggi. Bagaimanapun, Zouan telah berendam di kolam sembilan asal kaisar ekstrim selama tiga hari tiga malam, jadi ada banyak energi yang terkumpul di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, energi ini akan terus menghilang ke anggota tubuh dan tulangnya, sangat meningkatkan efisiensi budidayanya. Dapat dikatakan bahwa dia maju dengan kecepatan yang luar biasa. Karena manfaat inilah Zouan yakin bahwa kekuatannya akan meningkat pesat dalam setengah tahun ke depan. Grandmaster Changmu juga tahu bahwa Zouan akan memasuki budidaya terpencil untuk mempersiapkan pertempuran menara asal ki yang akan datang, jadi dia tidak mengganggu Zouan. Sebaliknya, dia membantu Zouan menghadapi kekuatan kota batu rusak yang datang karena ketenaran Zouan. Setelah upacara seni misterius dan pertempuran untuk kolam asal Sembilan Kaisar Ekstrim, pusat perhatian Zouan tak tertandingi di kota batu rusak. Bisa dibilang banyak orang yang senang membicarakan dirinya. Tentu saja, ada banyak sekali orang yang datang mengunjunginya. Orang-orang ini tentu saja membutuhkan seseorang untuk menangani mereka. Karena Zouan berkultivasi terpencil, hal semacam ini secara alami dilakukan oleh Grandmaster Changmu. Waktu berlalu, musim semi yang hangat dengan bunga-bunga bermekaran berubah menjadi musim gugur dengan daun mepel yang berguguran dalam sekejap mata. Angin musim gugur yang suram kadang-kadang meniup daun-daun layu di tanah, memercikannya ke bawah dan mengubahnya menjadi melankolis. Berderak Di kedalaman loteng yang tidak mencolok, sebuah pintu besar perlahan terbuka dan seorang pemuda berusia 17 tahun keluar. Pemuda itu perlahan berjalan ke halaman dan memandangi pohon-pohon tua yang layu di luar halaman. Senyuman tak berdaya muncul di sudut mulutnya saat dia bergumam, waktu benar-benar berlalu. Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Cahaya hitam muncul dari antara alis pemuda itu dan berubah menjadi seekor anjing Xiaohei. Ia menatap lurus ke arah pemuda di depannya dan berkata, dalam setengah tahun terakhir, kekuatanmu telah meningkat dengan sangat cepat. Kamu sebenarnya telah mencapai puncak tahap Raja Surgawi. Aku khawatir kamu tidak jauh dari panggung kaisar tertinggi. Ya, kolam asal sembilan kaisar ekstrim memang memberi saya manfaat besar. Meski baru setengah tahun berlalu, efisiensi budidayanya setara dengan beberapa tahun. Saya merasa bahwa saya mungkin dapat mencapai tahap kaisar tertinggi secara alami dalam waktu kurang dari tiga bulan. Sedangkan untuk menerobos ke tahap kaisar tertinggi, saya khawatir itu akan agak sulit. Suawan berkata dengan acu-ta'acu sambil mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit daun yang jatuh. Kamu sebenarnya telah memperoleh banyak hal dalam setengah tahun terakhir. Kamu tidak hanya mempelajari bentuk ketiga hingga kelima dari panduan rahasia bulan iblis, kamu bahkan telah sepenuhnya memahami tiga teknik pedang hebat dari maksud pedang tanpa batas. Meskipun kekuatanmu hanya berada di puncak panggung Raja Surgawi, jika kamu melepaskan kekuatan penuhmu, aku khawatir kamu akan mampu bertarung melawan seorang penggara panggung kaisar tertinggi. Tentu saja, jika Anda menggunakan teratai api dan es, bahkan seorang kultifator tahap kaisar tertinggi pun akan terjatuh. Xiaohei tersenyum dan berkata dengan nada mengejek. Teratai api dan es adalah kartu truf terakhirku. Terlebih lagi, efek sampingnya sangat luar biasa. Aku tidak akan dengan bodohnya menggunakannya kecuali aku harus berjuang untuk hidupku. Zuawan mengangkat bahu dan mengerutkan bibir. Namun, hanya ada waktu lima bulan hingga pertempuran pagoda energi asal. Tiga bulan sebelum pertempuran, semua kota yang berpartisipasi harus mengirimkan jeniusnya masing-masing ke ibu kota provinsi. Saya harus kembali ke kota Sirah Rotan untuk bersiap. 323 Di aula utama rumah tuan kota-kota Broken Rock, Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou memandang Zuawan dengan kaget. Ouyang Yuntu mengerutkan kening dan bertanya, Zuawan, apakah Anda benar-benar berencana untuk kembali ke ratan Armor City? Iya, orang yang rendah hati ini datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kedua seniornya. Saya sangat berterima kasih atas bantuan yang Anda berikan kepada saya di masa lalu. Jika ada kesempatan di kemudian hari, saya pasti akan melunasi hutang budi ini. Zuawan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Zuawan, setahu saya, ratan Armor City hanyalah kota tingkat rendah. Mungkinkah Anda berencana mewakili ratan Armor City dalam pertempuran menaraki asal ini? Kiyu Chou sedikit mengernyit, ekspresinya agak tidak senang. Orang tua ini tidak meremehkan kota Sirah Rotan, tetapi beberapa tahap pertama pertempuran menara asal Ki semuanya diwakili oleh kota. Kami semua mengakui kekuatanmu, tapi tampaknya ratan Armor City hanya memiliki tiga tempat. Terlebih lagi, dua orang lainnya tidak mungkin menantang surga seperti Anda. Dengan kekuatan yang begitu lemah, sangat mudah bagi kota-kota kuat lainnya untuk mengincar Anda pada tahap awal dan melenyapkan Anda. Kiyu Chou menatap lurus ke arah pemuda di depannya. Ouyang Yuntu juga menganggup dan berkata, meskipun seratus tempat terakhir dalam pertempuran menara asal Ki ditentukan oleh kekuatan individu, tahap awal pertempuran menara asal Ki semuanya dilakukan sebagai tim. Misalnya, kota Superkita pada dasarnya memiliki selusin tempat, dan kebanyakan dari mereka berada di alam Raja Surgawi atau lebih tinggi. Yang terkuat, Hansuan, akan mencapai alam kaisar tertinggi. Meskipun kekuatan individualmu kuat, pertempuran menara asal Ki tidak dimenangkan hanya dengan mengandalkan satu orang. Ini juga membutuhkan tim yang cukup kuat. Tempat Rotan Armor City Anda terlalu sedikit. Saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk bertahan di tahap awal pertempuran menara Originki. Orang tua ini dapat membuat pengecualian dan memberi Anda tempat untuk bergabung dengan Broken Rock City. Mengandalkan kekuatan Broken Rock City dan kekuatan Anda sendiri, saya khawatir Anda memiliki peluang besar untuk masuk seratus besar dalam pertempuran menara Originki. Ouyang Yun-tu juga menatap lurus ke arah Zhuawan, matanya dipenuhi antisipasi. Sejak Zhuawan sendirian membunuh naga banjir pembunuh naga bertanduk darah setengah tahun yang lalu, dia dengan jelas memahami betapa menakutkannya kekuatan pemuda di hadapannya. Selama mereka bisa mengikatnya ke kota batu rusak, mereka pasti akan mendapatkan hasil gemilang dalam pertempuran menara Yuan-ki. Zhuawan tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka akan ada aturan seperti itu di Tower Battle. Seperti yang dikatakan oleh Ouyang Yun-tu dan Kiyu-chou, jika tahap awal pertempuran menara benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menghilangkan perwakilannya, maka kota Zirah Rotan akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Bagaimanapun, Ratan Armor City hanyalah kota tingkat rendah. Dari segi fondasi, tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota tingkat tinggi tersebut. Apalagi dari segi kuantitas dan kuantitasnya jauh kalah dibandingkan kota-kota tingkat tinggi tersebut. Akan terlalu sulit bagi Ratan Armor City untuk mencapai apapun di Tower Battle. Pantas saja sangat sulit bagi para pejuang dari kota-kota tingkat rendah untuk masuk seratus besar menara asal energi. Mereka bahkan tidak bisa masuk seribu besar. Ternyata mereka tersingkir oleh kota-kota tingkat tinggi lainnya di tahap awal. Dari pertempuran energi menara asal, Zuo Wen mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Dia juga ingat bahwa penguasa kota Ratan Armor City, Gu Yue Tian, mengatakan bahwa meskipun seseorang dari Ratan Armor City masuk dalam seribu teratas, mereka akan berterima kasih. Seribu prajurit teratas semuanya akan menerima hadiah dari keluarga Markis Kin. Semakin tinggi peringkatnya, semakin berharga hadiah yang akan diterima kota tersebut. Dikatakan bahwa pernah ada kota tingkat menengah tak dikenal yang melahirkan beberapa orang jenius yang mengerikan. Dalam Tower Battle, para jenius luar biasa ini mengatasi semua kesulitan dan naik peringkat hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam seratus besar. Pada saat itu, para jenius yang mengerikan ini dihargai oleh keluarga Markis Kin dan dipelihara sebagai target penting. Belakangan, tanpa kecuali, mereka semua menjadi ahli terkenal di Kekaisaran King Suan. Kota tingkat menengah tempat para jenius mengerikan ini berasal juga menerima sejumlah besar harta karun dari keluarga Markis Kin sebagai hadiah. Sejak saat itu, kota ini berkembang dari kota tingkat menengah yang tidak dikenal menjadi kota tingkat penguasa. Ini adalah kisah yang cukup sensasional pada saat itu. Zwa Wen, bukankah Anda selalu ingin masuk seratus besar Tower Battle? Dengan fondasi Rotan Armor City yang menyedihkan dan tiga tempat yang langka, belum lagi seratus teratas, bahkan akan sulit untuk masuk seribu teratas. Broken Rock City kami menyambut Anda kapan saja. Orang tua ini bahkan rela memberimu posisi sebagai pemimpin Broken Rock City kali ini. Bagaimana dengan itu? Ouyang Yun Tu juga melihat keraguan-keraguan di wajah Zwa Wen. Dia benar-benar tidak ingin menyanyiakan bakat seperti Zwa Wen di kota lemah seperti Ratan Armor City. Dia percaya bahwa kekuatan Zwa Wen tidak kalah dengan kekuatan Ouyang Hansuan, dan bahkan mungkin lebih kuat dari Ouyang Hansuan. Bagaimana dia bisa melepaskan talenta muda seperti itu? Kiyu Chou tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ouyang Yun Tu dengan sedikit keheranan. Dia tidak menyangka bahwa Ouyang Yun Tu benar-benar akan memberikan posisi pemimpin kota batu rusak kepada Zwa Wen untuk mempertahankan Zwa Wen. Hal ini menunjukkan tekat Ouyang Yun Tu. Jangan meremehkan posisi pemimpin. Pemimpin suatu kota, terutama pemimpin kota super seperti Broken Rock City, pada dasarnya mendapat perlakuan dan keistimewaan yang sangat tinggi. Selain itu, kota super bahkan akan mengambil harta yang sangat langka seperti harta karun jiwa tingkat bumi untuk digunakan oleh pemimpinnya. Karena pemimpin mewakili orang terkuat dalam tim, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk memimpin anggota lainnya dan akan dianugerahi harta karun jiwa tingkat bumi. Meskipun mereka hanya harta karun jiwa tingkat bumi tingkat rendah, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada harta karun jiwa tingkat tinggi. Oleh karena itu, posisi pemimpin bisa dikatakan mempunyai banyak manfaat. Zwa Wen tidak memahami pentingnya menjadi seorang pemimpin, tetapi meskipun dia memahaminya, dia mungkin tidak akan peduli. Lagi pula, kuali langit terbakar sembilan roda di tubuhnya adalah harta karun jiwa tingkat bumi yang kuat. Selain itu, itu adalah harta karun jiwa tingkat bumi kelas atas. Zwa Wen curiga jika dia bisa mengumpulkan sembilan jenis api bumi, kekuatan kuali langit terbakar sembilan roda akan sebanding dengan harta karun jiwa tingkat bumi kelas atas. Harta karun jiwa tingkat bumi juga dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas yang sangat langka. Harta karun jiwa tingkat bumi di atas adalah harta karun jiwa tingkat surga. Mereka juga dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Namun, harta karun jiwa tingkat bumi sudah sangat langka, apalagi harta karun jiwa tingkat surga yang lebih tinggi. Bahkan kota-kota super pun tidak akan mampu mengeluarkan harta karun jiwa seperti itu. Hanya kekuatan di tingkat 3 Markuise di ibu kota kabupaten yang mungkin memiliki harta karun jiwa tingkat surga yang tiada taranya. Pada saat ini, Ouyang Yuntu penuh harapan saat dia melihat pemuda di depannya. Jika Zuawan dapat bergabung dengan kota batu rusak mereka, kekuatan mereka dalam pertempuran Menara Vitalitas ini pasti akan meningkat satu tingkat lagi, dan peringkat mereka juga akan meningkat banyak. Setelah merenung sejenak, Zuawan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak meminta maaf, Tuan kota Ouyang, saya sangat menyesal, tetapi saya tidak dapat menyetujui permintaan Anda. Saya telah memutuskan untuk kembali ke kota Zirah Rotan dan mewakilinya dalam pertempuran Menara Vitalitas ini. Ouyang Yuntu dan Zuawan mendengar ini dan terkejut. Bagaimanapun, Ouyang Yuntu telah memberikan banyak kelonggaran dan keuntungan. Ia bahkan bersedia memberinya posisi pemimpin, namun Zuawan justru menolak. Zuawan, mungkin Anda belum mengetahui pentingnya menjadi pemimpin kota super. Selain memiliki status yang sangat tinggi dan kekuatan menggalang, pemimpin juga akan dianugerahi harta karun jiwa tingkat bumi oleh istana Tuan kota kita. Selain itu, Anda akan diizinkan untuk memilih sumber daya apapun di istana Tuan kota kami. Jangan bilang kamu tidak siap bergabung dengan Broken Rock City dengan kondisi seperti itu. Ouyang Yuntu agak cemas dan buru-buru menjelaskan manfaat menjadi pemimpin bagi Zuawan, serta kondisi yang lebih murah hati setelahnya. Tuan kota Ouyang. Tiba-tiba, Zuawan menyela Ouyang Yuntu dan membungkuk dalam-dalam padanya. Lalu, ekspresinya berubah serius. Saya sangat berterima kasih atas penghargaan Anda yang tinggi terhadap orang yang rendah hati ini. Namun terkadang, ada hal-hal yang tidak bisa dilepaskan. Ratan Armor City adalah tempat di mana aku dilahirkan. Ini adalah kampung halamanku. Pada saat yang sama, di dalamnya terdapat keluarga ku, kerabatku, teman-temanku, dan semua orang yang aku kenal. Ini semua adalah ikatan yang tidak bisa saya lepaskan. Saya tidak bisa memotongnya, dan saya tidak bisa mengkhianati mereka. Meski lemah, meski rendahan, aku tetap tidak akan meninggalkannya. Ikatan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan harta apapun. Alasan kenapa aku menolak ajakanmu bukan karena kondisimu yang kurang menggoda, tapi karena ratan Armor City adalah rumahku. Aku hanya ingin berjuang, bertarung, dan hidup untuk rumahku. Seperti seekor nengat yang terbang ke dalam nyala api, terkadang, meskipun Anda tahu Anda tidak bisa melakukannya, Anda tetap melakukannya. Setelah membungkuk dalam-dalam, Zhuo Wen dengan tegas berbalik dan perlahan meninggalkan istana tuan kota, hanya menyisakan pandangan belakang yang keras kepala dan pantang menyerah. Adapun Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou, mereka menatap kosong pada sosok yang perlahan menghilang. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya sadar kembali. Pada akhirnya, keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Sungguh pria kecil yang keras kepala, setia, dan setia. Dengan seorang jenius yang setia dan sangat berbakat, ratan Armor City pasti akan menjadi sesuatu yang istimewa di masa depan. Namun, ratan Armor City masih terlalu lemah saat ini. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan peringkat yang bagus di pertempuran menara energi asal. Ouyang Yuntu menghela nafas dan meratap. Kurasa tidak, mungkin si kecil ini bisa menciptakan keajaiban. Lagipula, hal manakah yang dilakukan si kecil ini yang tidak mengejutkan? Itu sebabnya orang tua ini percaya pada Zhuo Wen. Kiyu Chou menggelengkan kepalanya dan melihat sosok yang sombong dan menyendiri di kejauhan dengan senyuman penuh penghargaan di wajahnya. Saat ini, di ibu kota provinsi, ribuan mil jauhnya dari Broken Rock City, sebuah kastil besar yang menyerupai naga hitam terletak di atas pegunungan yang luas. Kastil ini adalah rumah Markiskin, vaksi paling kuat di ibu kota provinsi. Di paviliun mewah di dalam rumah Markiskin, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul. Aura ini bahkan mengumpulkan badai besar di udara di atas paviliun. Energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke paviliun. Aura yang sangat kuat, orang lain telah menerobos ke alam kaisar tertinggi. Paviliun itu adalah kamar tidur pangeran ketiga. Sepertinya pangeran ketiga telah menerobos ke alam kaisar tertinggi. Itu tidak aneh. Sejak pangeran ketiga kembali dari Istana Gua Kuno dua tahun lalu, dia telah berkultivasi dengan gila-gilaan. Ditambah dengan persediaan sumber daya berharga yang tak ada habisnya dari mansion, wajar jika pangeran ketiga bisa menerobos dalam dua tahun. Di dalam rumah Markiskin, para penggarap mengangkat kepala mereka untuk melihat keributan besar di paviliun yang jauh dan segera mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Ledakan. Pintu paviliun tiba-tiba pecah. Sesosok tubuh kurus tiba-tiba muncul di luar paviliun dan tertawa keras ke arah langit. Haha, dia akhirnya berhasil menerobos. Tidak heran mereka mengatakan bahwa para kultifator akan mengalami transformasi kualitatif ketika mereka mencapai alam kaisar tertinggi. Saya dapat merasakan energi kuat yang dapat mengendalikan langit dan bumi. Perasaan ini luar biasa. 324 Haha, hanya dalam dua tahun yang singkat, Anda telah menembus puncak tahap Raja Bumi ke tahap kaisar tertinggi. Bakat kakak ketiga sungguh menakjubkan. Jika kakak ketiga telah berkultifasi sekeras yang dia lakukan dalam dua tahun terakhir, bahkan jika dia tidak sebaik saya, saya khawatir dia tidak akan terlalu jauh. Tawa kecil tiba-tiba terdengar. Kemudian, dari pavilion mewah lainnya di rumah Markis Kin, sosok biru anggun terbang dan berhenti di depan Lu Yuanhua dalam sekejap dengan senyuman di wajahnya. Kakak kedua, Anda juga telah keluar dari pengasingan. Apakah kamu juga menerobos? Lu Yuanhua bertanya dengan gembira sambil menatap pemuda tampan berpakaian biru di depannya. Pemuda berpakaian biru itu adalah pangeran kedua dari keluarga Markis Kin, dan juga saudara kedua Lu Yuanhua, Lu Yongsheng. Dia adalah orang terkenal di papan peringkat kaisar azure dan cukup kuat di antara para penggara panggung kaisar tertinggi. Haha, kakak ketiga, kamu juga berhasil menerobos. Tidak bisakah kamu membiarkan saudara keduamu menerobos juga? Aku berhasil menembus tahap kaisar tertinggi sebulan yang lalu, dan peringkatku di papan peringkat kaisar azure juga sedikit meningkat, kata Lu Yongsheng dengan senyum halus di wajahnya. Kalau begitu aku benar-benar harus memberi selamat pada kakak kedua. Panggung kaisar tertinggi, tidak banyak generasi muda di seluruh wilayah yang mencapai tingkat kekuatan ini. Bakat kakak kedua sungguh luar biasa. Lu Yuanhua tidak bisa menahan kegembiraannya dan buru-buru memberi selamat padanya. Kekuatanku tidak bisa dianggap luar biasa. Hanya kakak yang layak mendapatkan gambaran seperti itu. Ku dengar peringkat kakak telah naik dari peringkat 17 menjadi peringkat 15 di papan peringkat kaisar biru langit di wilayah ibu kota kekaisaran. Saya khawatir budidaya tertutup kakak kali ini adalah yang paling diuntungkan, Lu Yongsheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga. Dewan Kaisar King adalah harta karun spiritual kelas surga yang secara pribadi disempurnakan oleh penguasa kekaisaran King Suan, Kaisar King. Harta karun spiritual ini tidak memiliki kemampuan menyerang, namun memiliki rasa spiritual yang kuat yang dapat merasakan aura seorang kultifator. Rasa spiritual ini dapat mencakup hampir seluruh kekaisaran King Suan. Jika kesadaran jiwa seseorang menemukan seorang kultifator yang berusia di bawah 30 tahun di wilayah kekaisaran King Suan, aura mereka akan tercatat dalam daftar. Setelah itu, mereka akan ditampilkan di papan peringkat King Suan sesuai dengan peringkat mereka. Total ada 100 nama dari yang terendah hingga tertinggi. Putra mahkota keluarga Markis Kin, Elefei Tao, adalah orang nomor satu di kalangan generasi muda di Kabupaten Mukin. Kekuatannya telah mampu memasuki posisi ke-17 di papan peringkat Kaisar Azure di masa lalu. Setelah beberapa tahun mengasingkan diri, kekuatannya meningkat pesat, dan peringkatnya naik dua peringkat ke peringkat ke-15. Tempat ke-15 bukanlah masalah besar. Kita harus tahu bahwa Kekaisaran King Suan memiliki total sembilan kabupaten. Di antara wilayah tersebut, wilayah ibu kota Kekaisaran adalah wilayah terpenting di seluruh Kekaisaran King Suan. Itu adalah daerah besar yang dipimpin oleh Kaisar King. Wilayahnya menempati hampir sepertiga wilayah Kekaisaran King Suan. Ada banyak talenta dan kejeniusan luar biasa di sana. Itu jauh lebih kuat dibandingkan delapan kabupaten lainnya. Sepuluh ahli muda teratas di Dewan Kaisar King pada dasarnya adalah semua jenius muda dari Imperial Capital County. Hampir mustahil bagi para jenius dari negara lain untuk masuk sepuluh besar. Eleve Itao mampu menempati posisi ke-17 di masa lalu, yang menunjukkan bahwa kekuatannya sangat bagus. Sekarang dia telah naik dua peringkat ke peringkat 15, dapat dikatakan bahwa dia sangat tidak normal. Di delapan kabupaten lainnya, peringkatnya sudah bisa menduduki peringkat tiga besar. Lagi pula, Imperial Capital County juga menempati posisi 20 teratas. Seperti yang diharapkan dari kakak. Dengan kekuatan kakak, dia jelas tidak peduli dengan pertempuran Menara Vitalitas. Tempat pertama ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Eleve Yuanhua mendengar ini dan wajahnya sangat terkejut. Tentu saja. Alasan mengapa kakak telah bekerja keras selama ini adalah karena pertempuran sembilan negara yang akan diadakan setelah pertempuran Menara Vitalitas. Saat itu, kakak berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara dengan para ahli lainnya di prefektur. Sungguh tragis. Dalam pertempuran sembilan negara yang terakhir, terlalu banyak ahli yang tewas dan kakak cukup beruntung bisa bertahan hidup. Faktanya, dia tidak pernah bisa melupakannya. Eleve Yongsheng berkata sambil sedikit menghela nafas. Dalam pertempuran sembilan kabupaten terakhir, kabupaten mungkin kami berada di peringkat ke-8, hampir ke-2 dari terakhir. Hasil kami sangat buruk. Namun, itu karena kakak masih lemah saat itu. Sekarang kakak begitu kuat, dia pasti bisa memimpin kabupaten mungkin kita meraih rekor gemilang dengan berada di tiga besar. Eleve Yuanhua berkata dengan suara rendah. Jangan membicarakan hal ini lagi. Sekarang kekuatan Anda telah mencapai alam kaisar tertinggi, Anda harus menggunakan sisa waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan Anda. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk masuk seratus besar dalam pertempuran menara vitalitas. Omong-omong, pencapaian Anda saat ini semua berkat rangsangan Zouan. Jika anak itu tidak mengalahkan Anda, siapa yang tahu kapan Anda akan bekerja keras? Kata Eleve Yongsheng sambil tertawa. Zouan itu, sekarang saya juga telah maju ke alam kaisar tertinggi, itu sudah cukup bagi saya untuk membayar penghinaan terhadap rumah Gua Kuno. Aku akan membuat Zouan menyesali semua yang dia lakukan padaku saat itu. Saat menyebut Zouan, sudut mata Eleve Yuanhua bergerak-gerak dan dia berkata dengan kebencian. Melihat wajah suram Eleve Yuanhua, Eleve Yongsheng mengerutkan kening dan berkata, Saudara ketiga, bahwa Zouan hanyalah rakyat jelata dari kota tingkat rendah. Status seperti apa yang Anda miliki? Apakah Anda perlu berurusan dengannya secara pribadi? Terlebih lagi, dengan fondasi kota tingkat rendah yang menyedihkan, kekuatan Zouan pasti tidak akan meningkat banyak dalam dua tahun ini. Sedangkan bagi Anda, Anda adalah pangeran ketiga dari vaksin nomor satu kabupaten Mukin, keluarga Markiskin. Anda memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Kesenjangan antara Anda dan rakyat jelata hanya akan semakin besar. Saya khawatir rakyat jelata rendahan itu akan semakin besar. Bahkan belum menembus alam Raja Surgawi. Bagimu, dia seperti semut yang bisa kamu hancurkan hanya dengan sedikit kekuatan. Anda tidak perlu merendahkan diri untuk menghadapi rakyat jelata itu. Persiapkan diri Anda dengan baik untuk pertempuran di Menara Originki. Mendengar ini, wajah Elefe Yuanhua dipenuhi kengganan. Namun, dia tidak akan pernah melupakan bagaimana bocah tercelah Zouan itu menginjak wajahnya di depan banyak orang dua tahun lalu. Penghinaan seperti itu selalu melekat dalam pikirannya. Itu juga merupakan kekuatan pendorong di balik budidaya gilanya selama dua tahun terakhir. Baiklah-baiklah. Melihat kengganan Anda, saya akan mengirim Jenderal Fei Long ke Ratan Armor City dan langsung memusnahkan Zouan dan Ratan Armor City itu. Anda dapat fokus mempersiapkan pertempuran untuk Menara Originki. Tidak perlu terganggu oleh hal-hal sepele ini. Melihat kengganan di wajah Elefe Yuanhua, Elefe Yongsheng mengangkat bahu tak berdaya. Oh. Tapi Jenderal Fei Long yang melarikan diri dari ahli rilem kaisar tertinggi adalah Jenderal Saudara Kedua yang cakep. Anda benar-benar bersedia mengirimnya keluar. Elefe Yuanhua memandang Elefe Yongsheng dengan heran. Kamu dan aku adalah Saudara. Kakak kedua kamu tentu saja tidak akan membiarkan kamu dipermalukan tanpa alasan. Jenderal Fei Long adalah seseorang yang dapat melarikan diri dari ahli rilem kaisar tertinggi. Dia berada di puncak alam kaisar tertinggi setengah langkah. Hanya Jenderal Fei Long saja sudah cukup untuk mencabut Rotan Armor City. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta Jenderal Fei Long menangkap Zouan hidup-hidup dan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Elefe Yongsheng menepuk bahu Elefe Yuanhua dan berkata dengan prihatin. Melihat keprihatinan mendalam di mata Elefe Yongsheng, hati Elefe Yuanhua menghangat. Dia berkata, Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Saudara Kedua. Mem, kembalilah dan buat persiapanmu. Benar-benar tidak ada gunanya kehilangan ketenangan karena semut rendahan. Elefe Yuanhua mengangguk sedikit dan menangkupkan tangannya ke arah Elefe Yongsheng sebelum kembali ke lotengnya. Dia baru saja menerobos ke alam berikutnya, jadi dia tentu membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikannya. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa rakyat jelata dari kota rendahan akan menyebabkan Saudara Kedua. Ketiga kehilangan ketenangannya seperti ini. Sepertinya aku benar-benar harus menyingkirkan masalah di masa depan ini. Mata Elefe Yongsheng dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat sosok Elefe Yuanhua yang pergi. Elefe Yongsheng duduk di kursi tinggi di aula gelap, matanya berkedip tanpa henti. Pada saat ini, sesosok tubuh kokoh masuk dengan gaya berjalan yang megah. Sosok ini tingginya lebih dari sembilan kaki dan mengenakan baju besi tebal berwarna hitam pekat. Bahkan wajahnya ditutupi topeng baja hitam. Saat dia berjalan, suara dentang yang memekakkan telinga terdengar. Yang lebih aneh lagi adalah di dada armor hitam sosok ini, ada naga ungu besar. Kelihatannya sangat aneh dan dingin. Jendral Fei Long menyapa pangeran kedua. Perintah apa yang diberikan pangeran kedua untukku? Jendral Fei Long berlutut dan berkata dengan hormat. Namun, meski suaranya kasar, ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Seolah-olah dia adalah ular berbisa yang bisa menyerang kapan saja. Eleve Yongsheng melirik Jendral Fei Long dengan acu-ta'acu dan melemparkan gulungan ke Jendral Fei Long dengan tangan kanannya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, bantai semua kota yang ditandai di peta ini. Jangan biarkan siapapun hidup. Namun, Anda harus memberikan perhatian khusus pada seorang pemuda bernama Zuawen di Ratan Armor City. Tangkap dia hidup-hidup dan serahkan dia kepada saya. Setelah menerima gulungan itu, Jendral Fei Long tiba-tiba membukanya. Di dalamnya ada peta kabupaten mungkin. Nama-nama tempat dicatat dengan sangat rincin. Namun, Jendral Fei Long sedikit mengernyit dan berkata, Pangeran kedua, kota-kota yang ditandai di peta ini semuanya adalah kota-kota rendahan. Mungkinkah Anda meminta saya datang ke sini kali ini untuk membantai kota-kota rendahan ini? Hem, mungkinkah Anda tidak puas dengan pesanan saya? Eleve Yongsheng menyipitkan matanya dan menatap Jendral Fei Long di depannya. Aura kuat perlahan menyebar dari tubuhnya seperti banjir. Jendral Fei Long tidak bisa menahan gemetar ketika dia merasakan aura kuat Eleve Yongsheng. Dia buru-buru menjawab, Bawahan ini tidak berani. Bawahan ini pasti akan menyelesaikan tugas ini. Selama kamu bisa menyelesaikannya. Ingat, Anda harus menangkap pemuda bernama Zuawan hidup-hidup dan menyerahkannya kepada saya. Ketika saatnya tiba dan Anda menyelesaikan tugas, saya akan memberi Anda 1 juta pil kaisar sebagai hadiah Anda. Jendral Fei Long sangat senang saat mendengar ini. Membantai kota rendahan tidaklah sulit bagi kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah seperti dia. Namun, hadiahnya kali ini adalah 1 juta pil kaisar. Itu merupakan keuntungan baginya. Baiklah, kamu boleh pergi. Saya menunggu kabar baik Anda. Eleve Yongsheng berkata acuh tak acuh sambil melambaikan tangannya. Bawahan ini pasti tidak akan mengecewakan pangeran kedua. Jendral Fei Long membungkus sedikit dan perlahan meninggalkan Ola, meninggalkan Eleve Yongsheng sendirian di kursinya. Matanya bersinar. Tuanku, karena ingin berurusan dengan ratan Armor City, kenapa kamu ingin membantai semua kota rendahan di sekitarnya? Bayangan samar-samar muncul di kegelapan dan bertanya. Banyak kekuatan di ibu kota provinsi mengetahui bahwa saudara ketiga pernah tinggal di ratan Armor City. Jika kita berurusan langsung dengan ratan Armor City, akan mudah bagi kekuatan lain untuk berpikir bahwa keluarga Markiskin menyalahgunakan wewenangnya untuk membalas dendam pribadi. Ini akan merugikan posisi penguasa keluarga Markiskin. Namun, jika kita membantai selusin kota rendahan sekaligus dan dengan santai menuduh mereka melakukan kejahatan, maka tidak ada yang akan berpikir bahwa keluarga Markiskin menyalahgunakan wewenangnya untuk membalas kesalahan pribadi. Kata Eleve Yongsheng sambil tersenyum dingin. 325 Armor City ramai seperti biasanya. Arus orang yang ramai bagaikan seekor naga saat mereka masuk dan keluar kota. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Meski tidak bisa dibandingkan dengan kota super seperti Broken Rock City, kota ini tetaplah seekor burung pipit kecil yang memiliki semua yang dibutuhkannya. Kilatan petir melintas di langit dan berhenti beberapa ratus kilometer jauhnya dari ratan Armor City, menampakkan seorang pemuda dengan ekspresi tegas. Pemuda ini adalah Zuawan, yang bergegas dari kota Broken Rock. Menatap kota yang ramai di kejauhan, Zuawan mengungkapkan senyuman nostalgia sambil berkata, Saya akhirnya kembali. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar tinggal di Broken Rock City selama hampir satu tahun. Saya bertanya-tanya bagaimana ratan Armor City berubah. Saat dia berbicara, Zuawan dengan lembut turun dari tanah dan diam-diam berubah menjadi bayangan hitam saat dia memasuki ratan Armor City. Dengan kultivasinya saat ini, terlalu mudah baginya untuk menyembunyikan kehadirannya. Berjalan di jalanan yang ramai di ratan Armor City dan melihat lingkungan sekitar yang familiar, Zuawan memasang senyuman hangat di wajahnya. Dia bisa merasakan kehangatan yang diberikan ratan Armor City padanya. Ini adalah perasaan yang tidak bisa diberikan oleh ratan Armor City padanya. Ratan Armor City tidak banyak berubah dalam setahun. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah populasi di kota tersebut tampaknya meningkat pesat. Apalagi ia bahkan bisa melihat banyak pengemis dengan pakaian compang kemping dan wajah kotor di jalanan. Mereka memegang mangkuk pecah di tangan mereka saat mereka memohon kepada orang yang lewat. Kakak laki-laki, bisakah Anda memberi kami beberapa koin yuan? Saya dan ibu saya belum makan sampai kenyang selama berhari-hari. Saat Zuawan perlahan berjalan di jalan, sesosok tubuh mungil tiba-tiba menarik kerah bajunya. Sambil menoleh, dia melihat seorang gadis kecil berusia sekitar enam atau tujuh tahun mengenakan pakaian tua yang kasar. Dia menatap Zuawan dengan menyedihkan. Tangan kurusnya memegang mangkuk porselen yang retak saat dia dengan takut-takut menyerahkannya kepada Zuawan. Tatapannya agak mengelak. Pada saat yang sama, Zuawan juga menemukan bahwa di sebuah gang tidak jauh di belakang gadis kecil itu, seorang wanita berkulit pucat dan kurus sedang bersandar lemah di dinding. Matanya agak tidak bernyawa. Zuawan juga menemukan banyak sosok meringkuk di gang. Jelas sekali, mereka semua berada dalam kesulitan. Apa yang terjadi di rataan Armor City? Orang-orang ini seharusnya menjadi pengungsi. Saya baru pergi kurang dari setahun. Mengapa banyak sekali pengungsi di rataan Armor City? Menyipitkan matanya, keraguan di hati Zuawan menjadi semakin kuat. Sambil menggosok kepala gadis kecil itu, Zuawan mengeluarkan seratus koin yuan dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Kakak hanya punya uang sebanyak ini. Ambillah. Bagi seorang seniman bela diri setingkat Zuawan, koin asal tidak berguna baginya. Hanya pil berharga seperti Sovereign Essence Pil yang dapat digunakan sebagai mata uang keras antar seniman bela diri, sedangkan Origin Coins hanyalah mata uang yang digunakan oleh orang biasa. Terima kasih, kakak. Menatap kota armor rotan yang ditempatkan Zuawan di dalam mangkuk, mata gadis kecil itu langsung berbinar. Dia berulang kali menganggupkan terima kasihnya kepada Zuawan sebelum buru-buru melemparkannya ke wanita di gang. Sepertinya aku harus segera kembali ke keluarga Zuo. Mungkin kakek dan yang lainnya tahu kenapa ada begitu banyak pengungsi di rataan Armor City. Sedikit mengernyit, Zuawan maju selangkah dan menghilang dari jalan. Dia olah besar kediaman keluarga Zuo, Zuo Xiangding, Gu Yuetian, dan beberapa petinggi keluarga Zuo dan kediaman tuan kota semuanya berkumpul di sini. Sejak dia mengetahui bahwa Zuawan mendapat dukungan dari ahli alam kaisar tertinggi, sikap Gu Yuetian terhadap keluarga Zuo menjadi lebih hati-hati dan hati-hati. Dia tahu bahwa Zuawan pasti bukan orang biasa di masa depan, dan dengan bakat luar biasa seperti itu, keluarga Zuo pasti bukan faksi sederhana di masa depan. Oleh karena itu, Gu Yuetian memiliki pandangan ke depan untuk membangun hubungan baik dengan keluarga Zuo. Biasanya, dia akan datang ke keluarga Zuo untuk meminta pendapat Zuo Xiangding tentang banyak hal yang memerlukan kediaman tuan kota untuk mengambil keputusan. Istana tuan kota dan keluarga Zuo bahkan telah membentuk aliansi pernikahan beberapa kali. Bisa dibilang hubungan mereka cukup dekat. Pada awalnya, Zuo Xiangding tidak terbiasa dengan perilaku Gu Yuetian. Bagaimanapun, kekuatan dan status Gu Yuetian jauh lebih tinggi daripada miliknya. Namun, dia juga tahu bahwa sikap Gu Yuetian hanya karena Zuawan. Setiap kali dia memikirkan sosok kebanggaan Zuawan, wajah Zuo Xiangding dipenuhi dengan kebanggaan. Dapat dikatakan bahwa Zuawan telah menjadi pilar pendukung bagi seluruh keluarga Zuo dan bahkan kota armor rotan. Di aula, wajah semua orang dipenuhi dengan keseriusan. Untuk sesaat, seluruh aula tampak sangat sunyi. Akhir-akhir ini, semakin banyak pengungsi yang datang dari daerah sekitar. Sekarang, seluruh ratan armor city menjadi agak kacau. Adakah yang punya ide bagus tentang cara menangani para pengungsi ini? Wajah Gu Yuetian dipenuhi dengan keseriusan saat dia mengamati sekeliling dan menghela nafas. Saya mendengar bahwa sebagian besar pengungsi ini berasal dari kota kelas rendah tidak jauh dari kota armor rotan kami, kota piala mengalir. Sepuluh hari yang lalu, kediaman Tuhan kota-kota piala mengalir dicabut dalam semalam. Terlepas dari apakah itu kota Tuhan atau para pelayan, mereka semua dibantai. Selain istana Tuhan kota, banyak faksi kuat di kota piala mengalir juga musnah dalam semalam. Seorang pria berpakaian abu-abu menceritakan dengan ekspresi serius. Pria berpakaian abu-abu ini adalah anggota istana Tuhan kota yang khusus mengumpulkan informasi. Dia sangat mahir dalam mengumpulkan informasi. Hal yang sama terjadi di kota kelas rendah jauh di selatan kita, kota Fenghua. Karena terlalu jauh dari kota rotan armor kita, para pengungsi dari sana tidak berbondong-bondong menuju rotan armor kita. Kota. Selain itu, kota-kota kelas rendah seperti kota Fenghua dan kota piala mengalir bukanlah satu-satunya kota yang dibantai. Tampaknya ada lebih dari selusin kota yang dibantai baru-baru ini. Zuo Siang Ding juga membuka mulutnya untuk berbicara. Ketika orang-orang di aula mendengar ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Mereka tidak mengira hal aneh seperti itu akan terjadi dalam waktu sesingkat itu di selusin kota tingkat rendah yang tidak lebih lemah dari kota sirah rotan mereka. Hal ini menyebabkan hati semua orang terasa berat. Akankah hal seperti ini terjadi di ratan Armor City kita? Gulai yang semula diam, tiba-tiba membuka mulut untuk berbicara. Kota-kota kelas rendah yang dibantai pada dasarnya semuanya berada di dekat kota baju besi rotan kita. Jika orang atau vaksi yang melakukan ini adalah pelakunya, kemungkinan besar mereka akan menyerang kota baju besi rotan kita. Oleh karena itu, kita harus bersiap. Ekspresi Gu Yuetian juga sangat serius saat dia berbicara dengan tenang. Lagipula, kota armor rotan kita masih memiliki arai pertahanan hebat yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kuraki. Seharusnya tidak semudah itu untuk ditembus. Namun, saya juga khawatir vaksi misterius ini mungkin memiliki ahli alam Raja Surgawi dan alam Kaisar tertinggi. Jika memang ada ahli seperti itu, saya khawatir bahkan arai pertahanan hebat pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Namun, Zuo Siangding tersenyum pahit dan berkata, untuk bisa melenyapkan begitu banyak vaksi kuat dalam waktu sesingkat itu, pasti ada ahli alam Raja Surgawi di antara mereka. Bahkan mungkin ada ahli alam Kaisar tertinggi di antara mereka. Saat kata-kata Zuo Siangding keluar dari mulutnya, Aula langsung terdiam. Mereka juga sangat jelas bahwa jika itu hanya seorang penggarap rilem Raja Surgawi, mereka masih bisa melakukan perlawanan. Namun, jika itu adalah ahli rilem Kaisar tertinggi, maka mereka tidak akan berdaya bahkan jika mereka menginginkannya. Saat Aula menjadi sunyi, pintu Aula tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Suara berderit yang memekakan telinga perlahan terdengar di telinga semua orang. Hem, apa yang sedang terjadi? Kami sedang mendiskusikan hal-hal penting. Siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa izin? Ketika dia mendengar suara berderit, Gu Yuetian sedikit mengernyit. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat sosok di luar Aula. Namun, ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, kata-kata yang hendak dia ucapkan tiba-tiba berakhir. Perilaku anegu Yuetian segera diperhatikan oleh semua orang. Oleh karena itu, semua orang mengikuti pandangan Gu Yuetian dan melihat ke arah pintu masuk Aula. Ketika mereka melihat seorang pemuda tersenyum berdiri di depan pintu, semua orang tercengang. Lalu, sedikit kejutan menyenangkan muncul di mata mereka. Ini karena orang yang muncul di depan pintu tidak lain adalah Zuo Wen yang baru saja kembali. Haha, Zuo Wen, kamu akhirnya kembali. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan tinggal di Broken Rock City selama setahun penuh. Kamu sudah pergi cukup lama. Mata Zuo Siang Ding bersinar terang. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan menuju Zuo Wen dan memeluknya erat. Wajah lamanya dipenuhi kegembiraan. Zuo Wen. Zuo Wen. Petik 2. Petik 2. Semua orang di Aula juga berdiri dan dengan hormat menangkupkan tangan mereka ke arah Zuo Wen. Meski pemuda di depan mereka tampak baru berusia 18 tahun, namun kekuatannya memang tidak bisa dianggap remeh. Setahun yang lalu, ketika Zuo Wen meninggalkan ratan Armor City, kekuatannya sudah berada di panggung Raja Bumi. Sekarang setelah satu tahun berlalu, dengan bakat luar biasa Zuo Wen, dia seharusnya sudah maju ke panggung Raja Surgawi. Selain itu, Zuo Wen telah melakukan banyak hal mengejutkan di kota Broken Rock. Para eselon atas dari ratan Armor City juga telah mendengar sedikit tentang dia. Dikatakan bahwa bahkan penguasa kota Broken Rock City, Ouyang Yuntu, seorang ahli tahap kaisar tertinggi Roda 2, harus bersikap sopan kepada yang pertama. Setiap orang yang hadir sangat menghormati orang yang berbakat. Setelah berbasa basi dengan semua orang, ekspresi Zuo Wen menjadi lebih serius. Kemudian, dia bertanya, ketika saya tiba di ratan Armor City tadi, saya melihat banyak pengungsi di kota ini. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di ratan Armor City baru-baru ini? Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, Gu Yuetian lah yang memberikan gambaran kasar tentang situasi terkini di kota-kota tingkat rendah dekat ratan Armor City. Lebih dari 10 kota tingkat rendah dibantai dalam satu malam. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Setelah mendengarkan penjelasan Gu Yuetian, Zuo Wen terkejut. Kemudian, dia mengerutkan kening saat dia bertanya. Kami juga tidak tahu siapa pelakunya. Namun, yang bisa kami yakini adalah bahwa vaksi misterius ini pasti memiliki bayangan ahli tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Jika itu hanya seorang kultifator tahap Raja Surgawi, maka itu tidak mungkin bagi mereka untuk membantai selusin kota tingkat rendah dengan begitu cepat. Selain itu, seorang kultifator tahap kaisar tertinggi tidak akan merendahkan dirinya untuk menghadapi kota tingkat rendah. Oleh karena itu, harus ada kultifator tahap kaisar tertinggi setengah langkah yang terlibat. Zuo Xiangding juga menyelah saat ini. Ekspresinya sangat serius. Jika dia adalah ahli tahap kaisar tertinggi setengah langkah, aku masih bisa menghadapinya, kata Zuo Wen dengan percaya diri. Kamu bisa menghadapinya. Mungkinkah Anda telah menembus tahap kaisar tertinggi? Zuo Xiangding tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mendengar ini. 326 Aku belum mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah. Namun, saya memiliki sesuatu yang dapat menyaingi kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan tangan kanannya, beberapa bayangan hitam terbang keluar dari kantong langit bumi milik Zuo Wen. Jika dilihat lebih dekat, bayangan hitam ini adalah boneka yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Semua orang bisa merasakan aura yang sangat kuat dari boneka-boneka ini. Formasi boneka ini disebut Roh Bumi Astral Baleful Sejati. Ini adalah versi lanjutan dari Roh Bumi Astral Baleful. Total ada 108 boneka. 36 boneka Roh Bumi Astral Baleful memiliki kekuatan sebesar akultifator alam Raja Surgawi, sementara 72 boneka Roh Bumi yang menyebalkan di bumi memiliki kekuatan seorang kultifator alam Raja Bumi. Jika digabungkan, kekuatan dari formasi boneka ini dapat menyaingi kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah biasa, kata Zuo Wen. Apa? 36 boneka dengan kekuatan seorang kultifator alam Raja Surgawi. Dan formasi ini dapat melawan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Ketika boneka-boneka ini dipajang di depan semua orang, menimbulkan keributan. Kita harus tahu bahwa orang terkuat di ratan Armor City, Gu Yu Etian, hanyalah seorang kultifator rilem Raja Bumi. Namun, 72 boneka ini setara dengan Gu Yu Etian, sedangkan 36 sisanya jauh lebih kuat dari Gu Yu Etian. Setelah keterkejutan awal, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan formasi boneka yang begitu kuat, ratan Armor City mungkin bisa menghindari bencana ini. Zuo Wen, kamu telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada kami kali ini. Seperti yang diharapkan dari kultifator muda nomor satu di ratan Armor City. Metodenya benar-benar hebat. Ratan Armor City tidak perlu takut lagi dengan kekuatan misterius itu. Untuk sesaat, seluruh aula menjadi cukup ramai. Orang-orang di aula berdiskusi lebih lama sebelum mereka semua bubar dengan gembiraan. Lagi pula, mereka sekarang memiliki iblis duniawi roh surgawi sejati yang sebanding dengan kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Banyak orang di aula merasa sedikit lebih percaya diri. Segera, aula yang ramai menjadi agak sepi. Hanya Zuo Wen, Zuo Xiangding, dan Gu Yu Etian yang tersisa di aula. Tuan Gu, Gu Yu Etian mengangguk sedikit dan berbicara dengan hati-hati. Tidak cocok. Mengapa demikian? Zuo Wen sedikit terkejut saat mendengar ini. Kali ini bukan hanya kamu yang mewakili kota Tengjia. Ada juga Gusin dari Istana Tuan Kota dan Hu Huying dari Sekte Huben. Keduanya masih berkultifasi secara tertutup. Saat kita berangkat ke ibu kota provinsi dalam dua bulan, aku akan memberitahumu secara detail. Gu Yu Etian tersenyum sedikit. Zuo Wen sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Dia tidak menolak saran Gu Yu Etian. Dia juga tahu bahwa tahap awal pertempuran untuk menara vitalitas tidak bergantung pada kekuatan seseorang. Mereka harus bekerja sama dengan para penggarap lainnya di kota mereka. Lagi pula, terkadang dua kepalan tangan tidak bisa mengalahkan empat tangan. Gu Yu Etian mengobrol dengan Zuo Wen dan Zuo Xiangding beberapa saat sebelum dia mengambil inisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kediaman Zuo. Setelah Gu Yu Etian pergi, hanya Zuo Wen dan Zuo Xiangding yang tersisa di aula. Pada saat ini, Zuo Wen diam-diam menilai lelaki tua di depannya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Zuo Xiangding telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuat Zuo Wen agak terkejut. Seolah merasakan keterkejutan dalam tatapan Zuo Wen, Zuo Xiangding tertawa dan berkata, Cucuku yang baik, apakah kamu terkejut karena kultivasiku meningkat? Tidak perlu heran. Pada tahun kepergianmu, Tuan Gu sangat memperhatikan keluarga Zuo kami. Dia bahkan menghadiahkan lelaki tua ini banyak ramuan berharga. Itu sebabnya kultivasi saya meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Zuo Wen sedikit mengangguk. Dia mengira Gu Yu Etian akan memperlakukan keluarga Zuo secara berbeda. Entah itu bakatnya, hubungannya dengan Gu Yu Etian, atau berbagai perbuatannya di kota batu rusak, selama Gu Yu Etian tidak bodoh, dia mungkin akan berhubungan baik dengan keluarga Zuo. Kakek, obat mujarab dan hartaro ini semuanya saya beli di Broken Rock City. Bawa mereka dan tempatkan mereka di keluarga untuk membekali beberapa ahli. Jika ada tambahan, simpanlah dan gunakan sebagai hadiah untuk beberapa junior berbakat di masa depan. Dia menepuk tas kian kunnya lagi. Segera, batang ramuan dan hartaro dengan energi spiritual yang kuat tersebar di aula, membentuk gunung kecil di tanah. Sejak dia merampas tas kian kun suki, su yang, dan zo yi, kekayaan Zuo Wen tidak sedikit. Meskipun dia telah menghabiskan hampir 2 juta pil kaisar yuan untuk membeli bahan boneka dan mengolah teknik tempering tubuh batu giyok, dia masih memiliki ratusan ribu pil kaisar yuan. Oleh karena itu, Zuo Wen menggunakan sisa pil kaisar yuan untuk membeli banyak ramuan dan hartaro. Tentu saja, kebanyakan darinya adalah ramuan kelas 4 dan hartaro kelas menengah. Obat mujarab kelas 5 dan hartaro bermutu tinggi terlalu mahal. Bahkan jika Zuo Wen memiliki ratusan ribu pil kaisar yuan, itu tidak cukup. Terlebih lagi, keluarga mereka masih sangat lemah, jadi ramuan kelas 4 dan hartaro kelas menengah sudah cukup. 48 hartaro kelas menengah dan 100 ramuan kelas 4. Surga, Zuo Wen, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak hartaro dan ramuan? Setelah melihat segunung kecil hartaro dan ramuan di depannya, Zuo siang ding tercengang. Dia hanya bisa menatap kosong, nyaris tak bisa berkata-kata. Kita harus tahu bahwa keluarga Zuo mereka hanya memiliki 1 hartaro kelas menengah, menara gravitasi, dan ramuan kelas 4 sangat langka sehingga bisa dihitung dengan satu tangan. Namun, Zuo Wen dengan santainya mengeluarkan 48 hartaro kelas menengah dan 100 ramuan kelas 4. Ini benar-benar mengejutkan Zuo siang ding. Saya memenangkan upacara arcane di kota Broken Rock dan menerima banyak hadiah. Saya membeli hartaro dan ramuan ini dari pavilion harta karun hitam di kota Broken Rock. Anda dapat mengambilnya dan memasukkannya ke dalam keluarga. Bagaimanapun, keluarga tidak dapat berkembang tanpa sumber daya. Zuo Wen tersenyum tipis. Dia tidak menyebutkan masalah perampasan taskian kun su yang dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi dan tidak baik membicarakannya. Bagus-bagus-bagus. Keluarga Zuo kami memiliki murid yang luar biasa seperti Anda. Tampaknya masih ada harapan untuk masa depan. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Bahunya tidak bisa menahan gemetar saat dia tertawa keras. Melihat lelaki tua yang bersemangat di depannya, hati Zuo Wen juga dipenuhi dengan kegembiraan. Orang tua di depannya adalah keluarganya. Ini adalah rumahnya. Dia bersedia membayar berapapun harganya untuknya. Di puncak gunung sekitar 10.000 mil tenggara ratan Armor City, sesosok tubuh kekar berdiri di puncaknya. Dia menatap kota di bawah puncak dengan mata penuh kedinginan. Saat ini, kota itu dipenuhi api. Di mana-mana dipenuhi dengan pembantaian dan darah. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu, seolah-olah raungan dari neraka tingkat 18 bergema di sekitar puncak gunung. Sosok yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindi di kota, tetapi di bawah pisau daging yang dingin, mereka semua jatuh ke dalam genangan darah. Saat ini, kota sudah berlumuran darah dan mayat berserakan di mana-mana. Rasanya seperti neraka. Kota-kota tingkat rendah benar-benar tidak menantang sama sekali. Bahkan penguasa kota terkuat pun hanya berada di alam Raja Bumi. Aku tidak perlu melakukan apapun. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Pangeran Kedua mengirimku ke tempat seperti itu. Misi yang membosankan, gumam sosok itu pada dirinya sendiri. Ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Orang ini adalah Jenderal Fei Long, yang diutus oleh Elefe Yongsheng. Kota yang dia bantai kali ini adalah kota tingkat rendah bernama Kota Sanghong. Tanah milik penguasa kota di Kota Sanghong bahkan lebih lemah dari Kota Sirah Rotan. Jelas sekali, mereka tidak dapat menahan penindasan Jenderal Fei Long. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepuluh sosok lainnya tiba-tiba muncul di puncak gunung. Mereka semua mengenakan baju besi hitam yang mirip dengan milik Jenderal Fei Long. Ada juga lambang naga di dada baju besi itu, tapi itu sedikit lebih kecil dari milik Jenderal Fei Long. Sepuluh toko ini adalah tentara naga terbang di bawah komando Jenderal Fei Long. Mereka semua adalah elit dari tentara naga terbang. Masing-masing dari mereka berada di sekitar puncak alam Raja Surgawi. Ketika sepuluh dari mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa bertarung melawan ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Mereka bisa dianggap sebagai bawahan Jenderal Fei Long yang cakep. Umum, kami telah membantai semua kekuatan di Kota Sanghong, termasuk tanah milik penguasa kota. Tidak ada satupun yang tersisa. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tolong beri kami perintah Anda, Jenderal, salah satu dari mereka setengah berlutut di tanah dan melaporkan dengan hormat. Mem, Anda melakukannya dengan baik. Selanjutnya kita langsung menuju keratan Armor City. Berdasarkan permintaan Pangeran Kedua, saya telah membantai lebih dari sepuluh kota tingkat rendah di dekat ratan Armor City. Saatnya merawat ratan Armor City juga. Jenderal Fei Long merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan dengan keras berkata, kalian bersepuluh langsung pergi ke ratan Armor City. Ingat, kalian harus menangkap seorang pemuda bernama Zuawan hidup-hidup. Jangan biarkan orang lain hidup-hidup. Dengan kekuatan kalian bersepuluh, kalian seharusnya bisa melenyapkan ratan Armor City. Lalu bagaimana denganmu, Jenderal? Pria sebelumnya bertanya dengan hati-hati. Kalian bersepuluh sudah cukup. Jika waktunya tiba, aku akan pergi ke sana sendiri. Kalian semua bergerak cepat. Jangan biarkan siapapun hidup dan biarkan mereka mengenali kita. Mengerti, Jenderal Fei Long berkata sembarangan. Balahanmu mengerti. Sepuluh pria lapis bajah hitam berteriak serempak. Kemudian, mereka berubah menjadi sepuluh bayangan dan menghilang dari puncak gunung. Kembali keratan Armor City, Zuawan tidak tahu bahwa dia sedang diawasi. Setelah kembali ke keluarga Zuo, dia tetap bersikap sangat rendah hati dan pada dasarnya menghabiskan setiap hari dalam pengasingan. Lagi pula, tidak ada banyak waktu tersisa sampai pertempuran memperebutkan menara vitalitas. Zuawan memanfaatkan setiap momen untuk berkultivasi, berharap untuk menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah sesegera mungkin. Kemudian, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang baru. Waktu berlalu, dan dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Namun, Zuawan masih mengasingkan diri di sebuah pavilion di kedalaman perkebunan Zuo. Dia sudah memberitahu Zuo Siangding bahwa dia tidak akan keluar dari pengasingan sampai dia menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. 327 Di dalam istana Tuan Kota, di sebuah pavilion yang agak rahasia, pintu yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan seorang pria tampan dengan pakaian putih berkibar keluar. Pria itu memiliki senyum tipis di wajahnya, dan ada rasa percaya diri di kedalaman matanya yang agak dalam. Setelah perebutan kuota, aku mulai mengasingkan diri. Pengasingan ini berlangsung selama hampir dua tahun, dan aku tidak mengecewakan semua orang dengan menerobos panggung Raja Bumi. Aku ingin tahu di alam mana Zuo Wen berada saat ini. Selama pertarungan memperebutkan kuota, wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah daripada wilayahku, tetapi dengan bakatnya, dia setidaknya harus berada di panggung Raja Surgawi sekarang. Pria berpakaian putih itu adalah Gu Xin, yang sedang mengasingkan diri saat itu. Dia juga putra tertua Gu Yue Tian, dan juga orang terkuat di antara generasi muda di kota Tengjia. Namun, penampilan menakjubkan Zuo Wen dalam perebutan kuota benar-benar membayangi Gu Xin, sehingga posisi orang terkuat di antara generasi muda secara alami menjadi milik Zuo Wen. Karena dia mengasingkan diri selama ini, Gu Xin tidak tahu tentang tindakan mengejutkan yang dilakukan Zuo Wen di rumah gua kuno dan kota Batu Rusak. Sekarang, dia masih berpikir bahwa ranah Zuo Wen tidak lebih tinggi dari miliknya. Astaga! Sesosok tubuh kekar tiba-tiba bergegas keluar dari dalam istana tuan kota dan muncul di depan Gu Xin. Matanya tertuju pada Gu Xin, dan setelah merasakan aura unik panggung Raja Bumi yang terakhir, jejak kegembiraan segera muncul di matanya. Salam! Ayah! Gu Xin menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Bagus-bagus-bagus! Siner, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Saya tidak menyangka Anda akan berhasil menembus tahap Raja Bumi. Sepertinya kamu sangat menderita selama pengasinganmu. Orang yang datang adalah Gu Yu E Tian. Saat ini, wajahnya penuh kegembiraan dan kebanggaan. Ini semua berkat ayah yang memelihara sumber daya kota. Kalau tidak, Siner tidak akan mencapai prestasi sekuat itu. Wajah Gu Xin juga penuh kegembiraan. Kemudian, dia mengganti topik dan berkata, Ayah, saya ingin tahu bagaimana kabar Zua Wen akhir-akhir ini. Rana apa yang telah dia capai. Saat itu, pusat perhatian telah sepenuhnya dicuri oleh Zua Wen dalam perebutan tempat. Meskipun dia yakin pada saat itu, setelah dua tahun berlalu, kemajuannya dapat digambarkan sebagai kecepatan kilat. Dia tidak berpikir bahwa Zua Wen, yang tingkat kultifasinya lebih rendah dari sebelumnya, dapat melampaui dirinya. Zua Wen! Gu Yu Etian tercengang. Tapi ketika dia melihat ekspresi kompetitif Gu Xin, dia tahu apa yang dipikirkan putranya. Dia menghela nafas dan berkata dengan ekspresi yang rumit, Siner. Zua Wen saat ini sedang mencoba menerobos ke alam kaisar tertinggi. Gu Xin awalnya memiliki senyum percaya diri di wajahnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Gu Yu Etian, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Pupil matanya menyusut saat dia menatap Gu Yu Etian dengan tidak percaya. Dia berteriak tanpa sadar, Ayah, apa yang baru saja kamu katakan? Zua Wen mencoba menerobos ke alam kaisar tertinggi. Apakah dia sudah mencapai lingkaran besar alam Raja Surgawi? Gu Yu Etian menghela nafas dan mengangguk. Setelah mengetahui pencapaian gemilang Zua Wen dalam dua tahun terakhir, kekuatan Zua Wen telah jauh melebihi ekspektasinya. Zua Wen saat ini adalah eksistensi yang bahkan harus dia hormati. Melihat Gusin masih memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya, Gu Yu Etian menghela nafas dalam hati. Kemudian, dia menceritakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Zua Wen yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Meskipun dia tidak ingin mematahkan semangat putranya, terkadang lebih penting untuk mengakui kebenaran daripada keyakinan buta. Semakin banyak Gusin mendengarkan, dia semakin terkejut. Ketika Gu Yu Etian selesai, dia terdiam. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan rumit di matanya, sepertinya saya masih seekor katak di dalam sumur. Saya benar-benar tidak menyangka Zua Wen telah melakukan begitu banyak hal yang mengejutkan dalam dua tahun terakhir. Namun, saya tidak akan putus asa karena hal ini. Aku akan menyusulnya. Pada titik ini, wajah Gusin tidak menunjukkan sedikitpun rasa frustrasi. Sebaliknya, ada sedikit tekat. Bagus-bagus-bagus, Siner. Aku lega kamu bisa berpikir seperti ini. Dengan bakat Zua Wen, dia mungkin akan mencapai alam kaisar tertinggi sebelum pertempuran memperebutkan Menara Asalki. Pada saat itu, dia akan menjadi kekuatan utama kota armor rotan kita. Dengan seorang jenius seperti Zua Wen, ratan Armor City kita mungkin akan mampu menembus peringkat seribu teratas. Pada saat itu, rotan Armor City kita akan berhasil menjadi kota kelas menengah. Jadi jika saatnya tiba, Anda harus lebih dekat dengan Zua Wen. Gu Yue Tian tertawa, wajahnya penuh kepuasan. Sebenarnya, sudah sangat mengesankan bahwa Gusin bisa mencapai alam Raja Bumi dalam dua tahun. Namun, dia telah bertemu monster seperti Zua Wen. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Gu Yue Tian dan Gusin sedang berbincang, sepuluh sosok hitam terbang dengan kecepatan berlebihan beberapa ratus kilometer jauhnya dari ratan Armor City. Sepuluh aura melonjak seperti gunung. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Gu Yue Tian berubah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat sepuluh sosok hitam terbang di atasnya. Berengsek. Ini sebenarnya sepuluh ahli puncak rilem Raja Surgawi. Mengapa ahli rilem Raja Surgawi tiba-tiba muncul? Mungkinkah? Seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresi Gu Yue Tian berubah sangat jelek. Dengan sekilas sosoknya, dia langsung menghilang dari pavilion dan tiba di puncak tembok kota yang tinggi. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia menatap sepuluh sosok yang menyerbu ke arahnya dari luar kota. Kakak laki-laki, sepuluh orang itu sangat kuat. Mungkinkah mereka pelaku yang baru-baru ini membantai kota-kota kelas rendah lainnya? Gulai sudah berada di tembok kota. Saat dia melihat Gu Yue Tian tiba, dia bertanya dengan ekspresi cemas. Itu sangat mungkin. Kakak kedua, cepat buka Grid City Barrier Array yang ditinggalkan oleh Grandmaster Changmu. Kita tidak boleh membiarkan sepuluh orang itu memasuki kota. Ekspresi Gu Yue Tian juga cukup serius. Gulai mengangguk. Tubuhnya melintas dan bergegas menuju formasi di sisi selatan tembok kota. Formasi itu adalah inti dari Grid City Barrier Array yang diukir oleh Grandmaster Changmu. Selama kristal yuan yang sesuai dimasukkan, Grid City Barrier Array akan diaktifkan secara instan. Gusin mengikuti di belakang Gu Yue Tian dan tiba di puncak tembok kota. Dia juga memperhatikan sepuluh sosok yang bergegas dari jauh. Secara khusus, sepuluh sosok itu tidak menyembunyikan aura mereka sama sekali. Oleh karena itu, Gusin bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari sepuluh sosok itu. Ayah, siapa mereka? Gusin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepuluh sosok itu semuanya memancarkan aura panggung Raja Surgawi Sempurna. Memobilisasi sepuluh ahli panggung Raja Surgawi Sempurna sekaligus agak berlebihan. Orang-orang ini seharusnya adalah pelaku yang baru-baru ini membantai kota-kota kelas rendah. Siner, kota Zirah Rotan kita tidak dapat menghindari pertempuran ini. Kamu harus bersiap untuk pertempuran. Gu Yue Tian berkata dengan suara rendah. Gu Yue Tian sudah memberitahu Gusin tentang pembantaian di kota-kota kelas rendah. Oleh karena itu, ketika dia mendengar ini, dia tidak terlalu terkejut. Namun, ada ekspresi serius tambahan di wajahnya. Chi! Suara sesuatu yang terbakar tiba-tiba terdengar. Kemudian, area dalam jarak beberapa ratus mil dari ratan Armor City diselimuti oleh lapisan penghalang transparan yang memancarkan cahaya cemerlang. Ketika Grid City Barrier Array diaktifkan, hal itu langsung menarik perhatian banyak penggarap di kota. Di antara mereka, Zhuo Xiangding, yang sedang berkultivasi di keluarga Zhuo, juga memperhatikan kelainan di kota tersebut. Ekspresinya berubah ketika dia berkata, mereka benar-benar mengaktifkan Grid City Barrier Array. Mungkinkah ada musuh kuat yang menyerang? Tidak, aku harus pergi melihatnya. Saat dia berbicara, Zhuo Xiangding maju selangkah dan menghilang dari loteng. Dalam waktu singkat, dia muncul di tembok luar kota. Tuan Gu, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka benar-benar mengaktifkan Grid City Barrier Array. Begitu Zhuo Xiangding tiba di tembok kota, dia menemukan Gu Yuetian berdiri di tembok kota dan bertanya dengan heran. Ada sepuluh ahli panggung Raja Surgawi Puncak yang langsung menuju ke kota Sirah Rotan kita. Aku khawatir mereka datang dengan niat buruk. Terlebih lagi, aku curiga bahwa sepuluh orang ini adalah penyebab di balik pembantaian baru-baru ini di kota-kota kelas rendah di sekitarnya. Titik-petik dua, kata Gu Yuetian. Sepuluh ahli panggung Raja Surgawi Puncak. Sial, mereka sebenarnya punya barisan yang kuat. Namun, meskipun kekuatan pertahanan Grid City Barrier Array sangat kuat, saya khawatir akan sangat sulit untuk menahan serangan habis-habisan dari ahli Peak Heavenly King Stage. Zhuo Xiangding berkata sambil mengerutkan kening. Di mana Zhuo Wen, mungkinkah dia masih belum keluar dari pengasingan? Pedang astral tanpa batas sejati, yang dia keluarkan terakhir kali sebanding dengan ahli tahap kaisar tertinggi. Jika Grid City Barrier Array tidak dapat menahannya, gunakanlah susunan boneka. Meskipun wajah Gu Yuetian penuh keseriusan, dia tidak panik sedikitpun. Lagi pula, formasi pedang astral tanpa batas sejati, yang diserahkan Zhuo Wen benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika sepuluh ahli panggung puncak Raja Surgawi bergabung, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan barisan boneka. Mereka bahkan mungkin dibunuh oleh barisan boneka. Zhuo Xiangding mengangguk sedikit dan berkata, Zhuo Wen masih dalam pengasingan, tapi saya pikir dia akan segera keluar. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mengasingkan diri paling lama dua bulan. Sekarang sudah dua bulan, saya takut dia akan segera keluar. Namun, dengan pedang astral tanpa batas sejati, di tangan kita, kota armor rotan kita tidak takut pada sepuluh ahli panggung Raja Surgawi puncak. Wajah Zhuo Xiangding penuh percaya diri. Dia menepuk tas kiankunnya dengan tangan kanannya dan banyak boneka muncul seperti air pasang, muncul di tembok kota. Totalnya ada 108 boneka yang sangat kuat. Sebenarnya ada 36 boneka yang sebanding dengan panggung Raja Surgawi, sementara 72 lainnya bahkan berada di atas panggung Raja Bumi. Apakah boneka-boneka ini benar-benar diambil oleh Zhuowen? Gusin benar-benar tercengang saat dia melihat aura menakutkan dari boneka di depannya. Salah satu dari 108 boneka ini dapat menghancurkannya sepenuhnya. Ketika dia sadar kembali, Gusin tersenyum pahit dan berkata dengan lembut, saya benar-benar tidak menyangka Zhuowen begitu kuat. Dia bahkan bisa mengeluarkan susunan boneka yang begitu kuat dengan mudah. Saya khawatir dia memiliki sesuatu bahkan lebih kuat di tangannya. Dia tahu bahwa karena Zhuowen mampu menyerahkan susunan boneka dengan begitu saja, jelas bahwa susunan yang kuat ini tidak begitu berharga bagi yang pertama. Dia pasti memiliki harta yang lebih kuat di tangannya, dan bahkan mungkin ada lebih dari satu. Ketika Gu Yue Tian dan Zhuo Xiangding mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Pada saat ini, Zhuowen menjadi misterius dan kuat di mata mereka, seolah-olah ada lapisan kabut yang menempel di sekujur tubuhnya. Ledakan 328 Sepuluh sosok itu semuanya mengenakan baju besi hitam. Di bagian dada armor mereka ada naga yang hidup. Mereka adalah sepuluh wakil jenderal tentara naga terbang Jenderal Fei Long. Kekuatan mereka berada di puncak panggung Raja Surgawi. Sepuluh orang ini memiliki nama kode mereka sendiri di pasukan naga terbang. Namun, Jenderal Fei Long biasanya menggunakan angka untuk membedakannya. Pria berbaju hitam yang melapor kepada Jenderal Fei Long setelah pembantaian kota Sang Hong adalah si hitam. Dia adalah yang terkuat dan juga kakak tertua dari sepuluh. Eh, kota armor rotan ini tidak sederhana. Ini sebenarnya memiliki formasi penghalang kota besar. Sepertinya ada arcana masters di kota kelas rendah ini. Si hitam juga melihat penghalang transparan di sekitar ratan armor city dan berkata dengan terkejut. Itu hanya Array Yuan tingkat 3. Terlebih lagi, ini adalah salah satu yang terlemah. Kaka, aku bisa memecahkannya sendiri. Seorang pria jangkung dan kekar dengan baju besi hitam tertawa dengan suara kasar. Black Yuan melirik pria kekar itu dan mengangguk. Saudara kelima, kamu adalah yang terkuat di antara kami bersepuluh. Pergi dan hancurkan formasi penghalang kota besar ini. Namun, Anda harus berhati-hati. Saya bisa merasakan bahwa rotan armor city ini tidak biasa. Ketika pria kekar itu mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ia tersenyum dan berkata, kota zirah rotan ini hanya sebuah kota kelas rendah. Aku khawatir kota ini bahkan tidak memiliki panggung raja surgawi. Kaka, kau terlalu memikirkannya. Selanjutnya, Anda harus melihat bagaimana saya memecahkan formasi penghalang kota besar ini. Pria kekar itu tertawa. Dengan hentakan kakinya, kekuatan yang kuat menyebabkan retakan muncul di tanah. Kemudian, kecepatannya melonjak hingga ekstrim dan dia tiba di depan formasi penghalang kota besar dalam sekejap. Palu penghancur Yuan surgawi. Dengan teriakan nyaring, pria kekar itu mengepalkan tangan kanannya. Yuan kidi sekelilingnya tersedot ke telapak tangannya seperti pusaran air. Itu berubah menjadi palu emas raksasa yang panjangnya beberapa kaki. Begitu palu emas berada di tangannya, pria kekar itu dengan keras mengayunkannya ke formasi penghalang kota besar di depannya. Gemuruh. Suara besar seperti gunung yang runtuh tiba-tiba terdengar. Kemudian, penghalang transparan di permukaan formasi pembela mulai bergetar hebat. Getaran dahsyat hampir menyebar ke seluruh ratan Armor City, menyebabkan keributan di ratan Armor City. Kaca. Suara tajam perlahan terdengar. Kemudian, retakan muncul di permukaan susunan pelindung di sekitar Finn Armor City. Pada akhirnya, ia runtuh sedikit demi sedikit dan berubah menjadi ketiadaan. Haha, benar saja, itu hanyalah kota tingkat rendah. Grid City Barrier Array benar-benar terlalu lemah. Di mana kastelan dari ratan Armor City. Kenapa kamu tidak keluar? Setelah menghancurkan Grid City Barrier Array, pria kasar itu tertawa sembarangan, wajahnya penuh cemohan dan ejekan. Di tembok kota, Gu Yu Etian tidak terkejut sama sekali saat melihat formasi perlindungan kota telah rusak. Lagi pula, pria di depannya adalah ahli puncak panggung Raja Surgawi. Zuo Xiangding menyimpan susunan boneka dan bertukar pandang dengan Gu Yu Etian. Kemudian, keduanya berlari ke depan dan berhenti di depan pria kasar itu. Bolehkah saya tahu mengapa senior ini datang ke ratan Armor City? Sepertinya kami tidak punya dendam padamu. Gu Yu Etian menangkupkan tangannya dan berkata dengan dingin. Melihat tatapan tak kenal takut Gu Yu Etian, pria kasar itu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, seorang sampah panggung Raja Bumi sebenarnya berani bertindak seperti ini di hadapanku. Sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas, saya di sini hari ini untuk membantai kota. Anda akan menjadi orang pertama yang mati. Saat dia berbicara, pria kasar itu melambaikan tangannya dan langsung menyerang Gu Yu Etian dan Zuo Xiangding. Jelas sekali, dia ingin membunuh mereka secara langsung. Pembantaian baru-baru ini di sekitar kota-kota tingkat rendah memang disebabkan oleh kalian. Tidak akan mudah untuk membunuh kami. Ekspresi Zuo Xiangding berubah, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Lagi pula, dia juga lahir di kota tingkat rendah. Ketika dia melihat kota-kota tingkat rendah lainnya di bantai seperti ini, wajar jika dia merasakan rasa sedih. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan hitam tiba-tiba keluar dari taskian kun Zuo Xiangding dan langsung mengelilingi pria kekar yang menyerang. Itu adalah formasi boneka iblis bumi biduk surgawi sejati. Namun, Zuo Xiangding berhati-hati dan hanya memanggil 12 boneka timba langit. Bang! Serangan pria kasar itu sepenuhnya diblokir oleh boneka-boneka di sekitarnya seolah-olah memasuki rawa. Apa yang sedang terjadi? Ini, semuanya boneka. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya ada begitu banyak boneka, dan aura ke-12 boneka ini tidak lebih lemah dari panggung Raja Surgawi. Melihat boneka-boneka di sekitarnya, senyuman di wajah pria kasar itu akhirnya membeku, digantikan rasa takut. Dia memang kuat, berada di puncak panggung Raja Surgawi, namun ada total 12 boneka panggung Raja Surgawi di sekelilingnya. Meskipun ke-12 boneka ini sedikit lebih lemah daripada pria kasar itu, mereka masih memiliki kekuatan panggung Raja Surgawi yang sempurna. Ketika 12 dari mereka bergabung, bahkan jika pria kasar itu adalah prajurit puncak panggung Raja Surgawi, dia tidak akan menandingi ke-12 boneka ini. Bunuh dia, mata Zuo Xiangding dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memerintahkan dengan dingin. Ledakan! 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 Setelah menerima perintah tersebut, ke-12 boneka biduk langit langsung bergerak, meletus dengan kekuatan sekuat gunung dan membombardir tubuh pria kasar itu. Ketakutan di wajah pria kasar itu menjadi semakin kuat. Dia mengeluarkan semua harta karun roh di tas Kiankunnya dengan panik, berharap untuk memblokir serangan gabungan dari boneka-boneka ini. Namun, harta karun roh ini meledak menjadi debu setelah bersentuhan dengan serangan boneka-boneka itu. Tidak! 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 Bagaimana aku bisa mati di sini? Saya tidak bisa menerima ini. Pria kasar itu akhirnya mengeluarkan raungan yang sangat enggan. Serangan dari 12 boneka biduk surgawi semuanya mendarat di tubuh pria kasar itu, langsung meledakkannya hingga berkeping-keping. Apa? Lima tua sudah mati? Bagaimana mungkin? Apa yang mengelilingi Old Five? Si tua lima bahkan tidak bisa bertahan selama 15 menit sebelum meledak dan mati. Sepertinya itu boneka. Ya Tuhan, sebenarnya ada 12 dari mereka, dan kedua belas semuanya memiliki kekuatan panggung Raja Surgawi yang lengkap. Hei dan yang lainnya, yang awalnya berada di belakang pria kasar itu, juga melihat kejadian itu tadi. Terutama setelah mendengar raungan enggan pria kasar itu, mereka semua terkejut dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kakak laki-laki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kota armor rotan ini sungguh aneh. Mereka sebenarnya memiliki boneka yang sangat berharga, dan bahkan ada 12 boneka. Saya khawatir kami tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan mereka. Hei dan yang lainnya berhenti. Mereka berada puluhan mil jauhnya dari ratan Armor City. Mereka saling memandang dan kedua belas boneka di kejauhan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Saat ini, wajah Hei sangat muram. Dia dengan dingin menatap ke delapan orang yang tersisa, yang agak takut, dan mencibir, apakah kamu berani mundur? Jenderal telah memberikan perintah kematian. Jika kita tidak menyingkirkan rotan Armor City ini, Anda tahu konsekuensinya. Ketika delapan orang lainnya mendengar ini, mereka menggigil. Jenderal Fei Long terkenal dingin dan kejam. Jika mereka tidak menyelesaikan misi kali ini, mereka pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kedua belas boneka itu hanya berada di panggung Raja Surgawi yang lengkap, tetapi kita bersembilan berada di puncak panggung Raja Surgawi. Meskipun jumlah orang yang kita miliki lebih sedikit daripada boneka, jika kita bergabung, kita harus mampu menghancurkan kedua belas boneka itu. Boneka, selama boneka-boneka itu dihancurkan, ratan Armor City tidak akan bisa diandalkan lagi. Pada saat itu, ia akan menjadi seperti kesemek lembut yang bisa kita hancurkan sesuka hati. Hei sangat tenang saat ini. Dia melihat ke delapan orang di sekitarnya dan diam-diam menganalisis pro dan kontra dari situasi saat ini. Setelah penjelasan Hei, delapan orang yang awalnya sedikit bingung segera kembali tenang. Kakak benar, selama kita bergabung, kita pasti bisa menghancurkan kedua belas boneka itu. Jika kita mundur kali ini, saya khawatir sang jenderal tidak akan melepaskan kita. Kita pasti tidak bisa mundur. Kesembilan orang itu segera mencapai kesepakatan. Kemudian, mereka melihat kedua belas boneka tidak jauh dari situ dengan niat membunuh. Niat membunuh di mata mereka melonjak. Membunuh. Hancurkan kota Armor Rotan. Atas perintah Hei, sembilan orang itu segera bergegas menuju dua belas boneka yang menghalangi di depan Gu Yuetian dan Zuo Xiangding dalam formasi yang aneh. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak menghancurkan kedua belas boneka ini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap ratan Armor City. Ledakan. 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 Dalam sekejap, Hei dan delapan orang lainnya bertabrakan dengan kedua belas boneka itu. Gelombang kejut yang tercipta akibat tumbukan menyebar ke segala arah dalam bentuk cincin. Bahkan ruangannya pun tampak terdistorsi karenanya. Hei dan delapan orang lainnya menggunakan harta karun jiwa dan gerakan terkuat mereka. Kerjasama mereka yang sempurna dan diam-diam justru membuat kedua belas boneka itu berada dalam posisi yang dirugikan dalam sekejap. Mereka bahkan terus maju selangkah demi selangkah, ingin menghancurkan kedua belas boneka itu dalam satu gerakan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki dua belas boneka? Kota Armor Rotan Anda tidak akan bisa lepas dari nasib dibantai. Setelah kami menghancurkan kedua belas boneka ini, kalian berdua dan ratan Armor City akan mati. Mata Hei berbinar saat dia mendorong boneka itu berulang kali. Dia memandang Gu Yuetian dan Zuo Xiangding, yang sedang menonton dari samping, dan mencibir. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Gu Yuetian dan Zuo Xiangding tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran di wajah mereka. Sebaliknya, anehnya mereka tenang. Apakah kedua orang ini ketakutan? Boneka mereka jelas dirugikan, tapi sepertinya mereka tidak khawatir sama sekali. Salah satu bawahan Hei bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Saya minta maaf, ini harus menjadi garis kita. Hari ini adalah hari kematian kalian sembilan. Iblis duniawi biduk besar, keluarlah. Senyuman aneh muncul di wajah Zuo Xiangding. Kemudian, dia menepuk tas kian kunnya dan memanggil boneka yang tersisa. Mereka berkumpul bersama dengan 12 boneka Big Deeper Eart Livin dan membentuk formasi boneka Big Deeper Eart Livin. Ya Tuhan, masih ada boneka, dan total ada 36 boneka Raja Surgawi dan 72 boneka Raja Duniawi. Bagaimana kota armor rotan yang kecil bisa memiliki begitu banyak boneka yang kuat? Saya khawatir kota kelas menengah biasa pun tidak akan mampu memproduksi begitu banyak boneka, bukan? 329 Saat ini, wajah Zuo Xiangding dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, formasi terminus bumi timba langit sejati, bentuk. Hancurkan semuanya. Ledakan. Ledakan. Ke-108 boneka itu bekerja sama dalam koordinasi yang sempurna. Serangan mereka yang menghancurkan gunung seperti meteorit yang memenuhi langit saat mereka terus-menerus membombardir Black One dan delapan orang lainnya yang berada di pengepungan. Seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan, riak tak terlihat muncul dari dalam formasi boneka. Saat riak-riak ini menyebar, bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Meskipun Hei Yi dan yang lainnya berada di tengah formasi boneka, mereka hanya bisa menahan serangan formasi boneka. Mereka seperti perahu kecil di tengah badai yang bisa terbalik kapan saja. Sungguh formasi boneka yang kuat. Kesembilan orang itu semuanya adalah ahli puncak tahap Raja Surgawi. Ketika sembilan dari mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa bertarung melawan ahli tahap kaisar tertinggi. Namun, di bawah formasi terminus bumi timba langit, mereka sebenarnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Gu Yuetian dan Zuo Xiangding agak terkejut ketika mereka melihat formasi boneka yang dapat mengubah ruang. Sepertinya kekuatan formasi terminus bumi timba langit berada di atas ekspektasi mereka. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Zuo Wen mendapatkan formasi boneka yang begitu kuat. Haha, Tuan Gu, lihat, sembilan dari mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zuo Xiangding tiba-tiba tertawa dan berkata dengan santai. Gu Yuetian juga mengalihkan pandangannya ke formasi boneka ketika mendengar ini. Di bawah serangan gabungan dari 108 boneka terminus bumi biduk surgawi, lingkaran pertahanan yang dibentuk oleh Hei Yi dan yang lainnya hancur berkeping-keping. Sembilan dari mereka semuanya dibunuh oleh boneka lainnya. Ah, saya tidak bisa menerima ini. Bagaimana kota kecil tingkat rendah bisa memiliki formasi boneka yang begitu kuat? Kami benar-benar kalah kali ini. Kami telah menghancurkan lebih dari 10 kota tingkat rendah, tapi sekarang kami telah dihancurkan oleh kota tingkat rendah. Petik 2. Petik 2. Ledakan. Ledakan. 108 boneka terus-menerus melancarkan 108 serangan kuat. Fluktuasi Yuan Power yang kuat hampir menyebabkan udara di sekitarnya mendidih. Di antara sembilan orang, selain si Hitam, yang terkuat, delapan orang lainnya hancur berkeping-keping oleh serangan kuat ini. Busa darah yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Puci. Meskipun dia berhasil memblokir serangan susunan boneka itu, si Hitam memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti daun yang berguguran. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Wakil Jenderal Pertama Jenderal Fei Chang dari rumah Markiskin. Berhenti. Setelah mengeluarkan setegup darah, aura si Hitam menjadi sangat lemah. Ketika dia melihat boneka-boneka di sekitarnya hendak menyerang lagi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Dia buru-buru meneriakkan identitasnya. Dari rumah Markiskin, ketika Zuo Xiangding dan Gu Yue Tian mendengar ini, mereka langsung terkejut. Mereka segera menghentikan barisan boneka yang hendak menyerang. Mengapa kamu ingin menghancurkan kota armor rotan kami? Kami hanyalah kota tingkat rendah yang tidak berarti. Keduanya juga menjadi cukup serius. Jika masalah ini melibatkan kekuatan super seperti keluarga Markiskin, mereka harus berhati-hati. Bagaimanapun, keluarga Markiskin adalah kekuatan paling kuat di kabupaten Mukin. Menghancurkan kota armor rotan seperti menghancurkan seekor semut. Kami hanya mengikuti perintah. Orang yang bertanggung jawab atas misi ini adalah atasan kami, Jenderal Fei Chang. Dia seorang jenderal di bawah pangeran kedua dari keluarga Markiskin, Lu Yongsheng. Kali ini, dia mengikuti perintah untuk menghancurkan kota armor rotan Anda. Sepertinya dia sedang mencari seorang pemuda bernama Zuo Wen. Si Hitam tertawa getir. Kini nyawanya ada di tangan orang lain, dia benar-benar tidak berani berbohong. Itu sebenarnya adalah pangeran kedua dari keluarga Markiskin. Mungkinkah itu terkait dengan insiden di rumah Gua Primordial? Saya ingat ketika kami berada di rumah Gua Primordial, pangeran ketiga, Lu Yuanhua, mengalami konflik dengan Zuo Wen. Lu Yuanhua ini adalah saudara ketiga dari Lu Yuanhua itu. Sepertinya itu karena Lu Yuanhua itu. Gu Yue Tian mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kali ini, mereka jelas datang dengan kekuatan besar. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Zuo Wen pergi begitu saja. Terlebih lagi, pertarungan memperebutkan Menara Vitalitas akan segera hadir. Zuo Wen harus pergi ke Ibu Kota Provinsi. Bukankah itu seperti anak domba yang masuk ke sarang harimau? Zuo Xiangding berkata dengan ekspresi jelek. Meskipun keluarga Markis Kin adalah kekuatan paling kuat di Ibu Kota Provinsi, pertempuran dilarang di Ibu Kota Provinsi. Bahkan orang-orang dari keluarga Markis Kin tidak berani melanggar aturan ini. Oleh karena itu, Ibu Kota Provinsi sangat aman namun, tidak banyak batasan di Menara Vitalitas. Ketika saatnya tiba, jika Lu Yuanhua ingin bergerak, dia mungkin akan melakukannya di Menara Vitalitas. Gu Yue Tian menggelengkan kepalanya. Ekspresinya juga menjadi agak suram. Dia tahu bahwa jika Lu Yuanhua benar-benar menargetkan Zuo Wen, akan sangat sulit bagi Ratan Armor City untuk mencapai apapun dalam pertempuran memperebutkan Menara Vitalitas ini. Masalah ini harus diputuskan oleh Zuo Wen sendiri. Tapi bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Zuo Xiangding menggelengkan kepalanya dan kemudian menatap dingin ke arah si hitam lemah di depannya. Karena Lu Yuanhua telah berpura-pura ramah kepada kita, kita tidak perlu terlalu khawatir. Mata Gu Yue Tian melonjak karena niat membunuh. Dia mengeluarkan pedang panjang dari kantung langit bumi dan menusuk ke depan dengan keras. Pedang panjang itu langsung menusuk jantung si hitam. Kamu, si hitam menatap tak percaya pada ekspresi dingin Gu Yue Tian. Matanya dipenuhi kebencian. Bahkan jika aku mati, Ratan Armor City-mu tidak akan bisa melarikan diri. General akan segera mengetahui bahwa kita bersepuluh telah mati. Ketika saatnya tiba, dia akan bergegas dan membunuh semua orang di Ratan Armor City. Setelah mengatakan ini, si hitam jatuh ke tanah dengan kebencian dan kengganan. Lalu, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dari apa yang orang ini katakan, mereka tampaknya memiliki seorang jenderal. Saya khawatir kekuatan jenderal itu setidaknya berada di alam kaisar tertinggi. Kita perlu bersiap. Setelah membunuh si hitam, Gu Yue Tian berkata dengan ekspresi serius. Jika itu adalah ahli alam kaisar terhebat, maka formasi tiangang bumi seseharusnya cukup untuk menghentikannya. Tetapi jika itu adalah ahli alam kaisar terhebat, maka saya khawatir kota Armor Rotan kita akan benar-benar menderita. Zuo Siang Ding menganggup dan tersenyum pahit. Saat Gu Yue Tian membunuh si hitam, di hutan lebat ribuan mil jauhnya dari ratan Armor City, seorang pria jangkung berbaju hitam perlahan berjalan melewati hutan lebat. Hem, tiba-tiba, pria berbaju hitam itu berhenti dan menunjukkan ekspresi dingin. Itu adalah Jenderal Fei Long. Pada saat ini, alis Jenderal Fei Long sedikit berkerut. Dia mengeluarkan tablet batu giok terang dari kantung langit bumi miliknya. Namun, permukaan tablet giok itu tertutup retakan. Tablet nyawa si hitam rusak. Apakah itu berarti si hitam sudah mati? Mungkinkah dia meninggal di ratan Armor City? Melihat tablet batu giok yang rusak di tangannya, Jenderal Fei Long menyipitkan matanya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat saat dia berkata dengan dingin. Karena si hitam sudah mati, maka sembilan orang lainnya juga tidak akan mampu bertahan. Sepertinya kota Zirah Rotan ini agak istimewa. Mereka sebenarnya mampu membunuh sepuluh letnan saya. Saya sendiri ingin bertemu dengan ratan Armor City ini. Dengan itu, Jenderal Fei Long mengambil langkah maju dan menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam rentang beberapa napas, Jenderal Fei Long telah terbang ribuan mil jauhnya. Segera, dia melihat siluet ratan Armor City di kejauhan. Seperti namanya, Jenderal Fei Long sangat ahli dalam kecepatan. Kecepatannya secepat naga terbang. Dapat dikatakan bahwa banyak kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah tidak dapat dibandingkan dengannya. Ini juga mengapa Jenderal Fei Long dapat melarikan diri dari seorang kultifator rilem kaisar tertinggi ketika dia hanya seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Itu karena kecepatannya sudah sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi biasa. Pada saat ini, di luar ratan Armor City, Gu Yuetian dan Zuo Xiangding sedang menginstruksikan beberapa tentara untuk membersihkan mayat si hitam dan para letnannya. Pada saat yang sama, mereka diam-diam berjaga-jaga. Mereka tahu bahwa Pangeran Kedua tidak hanya mengirimkan sepuluh Raja Surgawi. Dia juga telah mengirimkan seorang Jenderal yang sangat berkuasa. Namun, mereka tidak tahu seberapa kuat Jenderal itu. Aku benar-benar tidak mengira akan ada seseorang di kota Zirah Rotan kecilmu yang bisa membunuh sepuluh letnanku. Ini agak membingungkan, bukan? Saat Gu Yuetian dan Zuo Xiangding menginstruksikan bawahan mereka untuk membersihkan mayat, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Keduanya langsung berbalik ketakutan. Mereka melihat seorang pria kekar berbaju hitam berdiri sekitar sepuluh meter di belakang mereka. Dia sedang melihat Gu Yuetian dan Zuo Xiangding dengan senyum dingin di wajahnya. Siapa kamu? Mata Gu Yuetian melotot saat sedikit keringat dingin perlahan menetes ke dahinya. Dia bahkan tidak menyadari orang ini muncul di belakang mereka tadi. Suara mendesing. Jenderal Fei Long maju selangkah dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam. Dia langsung muncul di depan Gu Yuetian dan tinjunya yang secepat kilat menghantam dada Gu Yuetian dengan keras. Bang! Pupil Gu Yuetian menyusut saat rasa sakit yang menyayat hati segera melonjak ke dalam hatinya. Setelah itu, dia memuntahkan setegup darah dan terbang mundur seperti daun layu. Pada akhirnya, dia jatuh dengan keras ke tanah belasan meter jauhnya dan mengeluarkan setegup darah lagi. Ayah! Kakak laki-laki! Ekspresi Gu Xin dan Gulai berubah drastis saat mereka melihat Gu Yuetian telah dikalahkan oleh Jenderal Fei Long dalam satu gerakan. Mereka berdua mendarat di samping Gu Yuetian dan menatap Jenderal Fei Long dengan marah. Kamu membunuh Letnanku dan kamu bertanya siapa aku. Namun, karena kamu sangat lemah, seharusnya bukan kamu yang melakukannya. Mungkinkah itu kamu? Jenderal Fei Long memiringkan kepalanya dan mengabaikan Gu Xin dan Gulai yang marah. Tatapan dinginnya tiba-tiba tertuju pada Zuo Xiangding, yang berdiri di dekatnya dengan linglung. Namun, ketika dia merasakan aura panggung Raja Surgawi dari Zuo Xiangding, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia berkata, itu hanya sampah panggung Raja Surgawi. Seharusnya bukan kamu juga. Namun, karena kamu berani menyentuh mayat Letnanku, kamu tetap akan mati. Saat dia berbicara, Jenderal Fei Long mengambil satu langkah ke depan dan menyerang Zuo Xiangding dengan kecepatan seperti kilat. Dalam sekejap, Jenderal Fei Long tiba dalam jarak sepuluh kaki dari Zuo Xiangding. Dia kemudian tersenyum dingin dan melayangkan pukulan ke kepala pria itu. Kekuatan dahsyat itu hampir menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan kepala Zuo Xiangding. Bang! Namun, yang membuat pupil Jenderal Fei Long menyusut adalah pukulannya benar-benar diblokir. Boneka segera keluar dari tas kiankun Zuo Xiangding dan mengepung Jenderal Fei Long. Orang yang menahan pukulan Jenderal Fei Long adalah boneka biduk langit. Boneka, apalagi formasinya terdiri dari 108 wayang. 36 diantaranya berada di panggung Raja Surgawi dan 72 berada di panggung Raja Bumi. Pantas saja ke sepuluh letnanku semuanya terjatuh. Jadi itu semua karena boneka-boneka ini. Namun, tidak mudah menghentikanku. Jenderal Fei Long mencibir sambil melihat formasi boneka di sekitarnya. Aura tirani tiba-tiba keluar dari tubuhnya. 330. Ledakan. 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 Angin astral yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuh Jenderal Fei Long saat dia melancarkan beberapa ratus pukulan dalam sekejap, memaksa boneka di dekatnya mundur beberapa lusin langkah. Jenderal Fei Long sangat kuat. Bahkan formasi boneka iblis duniawi roh surgawi terpaksa mundur. Murid Zuo Xiangding menyusut saat dia tanpa sadar berseru. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Jenderal Fei Long sebenarnya jauh lebih kuat daripada ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Meskipun kekuatan orang ini sedikit aneh, formasi iblis bumi roh surgawi tidak terbatas pada ini. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Jenderal Fei Long, Zuo Xiangding cukup percaya diri dengan formasi iblis bumi roh surgawi. Ketika Zuo Wen memberikannya kepadanya saat itu, dia telah memberikan kepadanya berbagai kegunaan formasi, termasuk teknik pamungkas. Menurut Zuo Wen, bahkan ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah pun akan kesulitan untuk menolak teknik pamungkas ini. Ketika dia memikirkan hal ini, segel tangan Zuo Xiangding tiba-tiba berubah. Tangannya bergerak seperti kilat saat membentuk berbagai segel tangan. Pada saat yang sama, banyak boneka yang telah dipaksa kembali oleh Jenderal Fei Long tiba-tiba mengeluarkan aura yang cukup kuat. Mata mereka yang awalnya kusam juga memancarkan cahaya hijau yang agak menyeramkan. Iblis Duniawi Roh Surgawi, Transformasi Naga Dengan teriakan pelan, Zuo Xiangding tiba-tiba menamparkan tas kian kun miliknya. Pil kaisar Yuan mengalir deras. Sekilas, sebenarnya jumlahnya lebih dari 10 ribu. Pil kaisar Yuan yang perkasa berubah menjadi kaisar Yuan ki emas pekat yang dituangkan ke dalam tubuh semua boneka. Transformasi Naga adalah bentuk akhir dari formasi Iblis Bumi Roh Surgawi. Agar berhasil melakukan gerakan ini, seseorang membutuhkan 10 ribu pil kaisar Yuan. Hanya dengan satu gerakan diperlukan 10 ribu pil kaisar Yuan. Dari sini, orang dapat melihat betapa besarnya harga dari langkah ini. Pil kaisar Yuan di tas kian kun Zuo Xiangding diberikan kepadanya oleh Zuo Wen. Yang pertama juga menggunakan bentuk pamungkas dari formasi Iblis Bumi Roh Surgawi untuk melarikan diri ketika dia menghadapi bahaya. Mengaum. Raungan naga yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Setelah itu, 108 boneka yang dibungkus kaisar Yuan ki hancur satu demi satu, berubah menjadi kubus ukuran telapak tangan yang tidak beraturan. Di bawah kaisar Yuan ki, kubus-kubus ini dengan cepat tersusun kembali seperti daging dan darah. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi naga emas raksasa yang panjangnya beberapa puluh meter. Naga emas menatap Jenderal Fei Long dengan mata emas gelapnya yang dingin. Seorang Raja Surgawi panggung Raja Surgawi memiliki 10 ribu pil kaisar-kaisar Yuan. Mata Jenderal Fei Long menyipit saat melihat tindakan Zuo Xiangding. Jejak keserakahan melintas di kedalaman matanya. Nilai pil kaisar Yuan sangat tinggi. Bahkan dia, seorang Jenderal berpangkat tinggi di keluarga Markis Kin, hanya menerima beberapa puluh ribu pil kaisar Yuan dalam setahun. Namun, Zuo Xiangding yang mirip semut ini sebenarnya telah mengeluarkan 10 ribu pil kaisar Yuan sekaligus. Pikiran Jenderal Fei Long mau tidak mau menjadi aktif. Dia tahu bahwa Zuo Xiangding mungkin masih memiliki banyak pil kaisar Yuan di taskian kunnya. Formasi boneka yang sebanding dengan kultifator tingkat kaisar tertinggi, serta sejumlah besar pil kaisar Yuan. Haha, saya dengan senang hati akan menerima barang-barang ini. Jenderal Fei Long tidak menganggap serius formasi roh surgawi dan iblis duniawi. Naga emas di depannya hanya sebanding dengan kultifator rilem kaisar tertinggi biasa. Mungkin lebih dari cukup untuk mengikat seorang penggarap alam kaisar tertinggi biasa, namun Jenderal Fei Long adalah eksistensi kuat yang pernah melarikan diri dari seorang penggarap alam kaisar tertinggi sejati. Dia bisa dianggap sebagai kultifator terkuat di bawah alam kaisar tertinggi. Dia bahkan mungkin bisa membunuh seorang kultifator rilem kaisar tertinggi biasa. Inilah alasan utama mengapa dia tidak menganggap serius naga emas. Tidak mudah bagimu untuk mengambil taskian kunku. Zuo Xiangding mendengus dingin. Sambil berpikir, dia mengarahkan naga emas di langit menuju Jenderal Fei Long. Angin kencang menembus udara di sekitarnya seperti bilah tajam. He he, saya, Jenderal Fei Long, tidak pernah gagal mendapatkan apa yang saya inginkan. Apa menurutmu naga emas ini bisa menghentikanku? Jenderal Fei Long menyeringai. Dia mengeluarkan pedang besar dengan pegangan panjang dari taskian kun miliknya. Panjangnya lebih dari 3 meter, dan terus-menerus memancarkan gelombang energi yang berdenyut. Namaku Jenderal Fei Long. Pedang ini adalah pedang berhargaku. Namanya pedang pembunuh naga, harta roh bermutu tinggi. Tidak peduli apakah itu seorang kultifator yang kuat atau naga raksasa, mereka semua akan meminum darah dari pedang ini. Hari ini, Anda tidak terkecuali. Menginjak. Jenderal Fei Long menginjakan kakinya ke tanah. Dia bahkan tidak mencoba menghindari naga emas yang masuk. Tangan kanannya, yang memegang gagang pedangnya, tiba-tiba terayun. Cahaya bilahnya membentuk lengkungan aneh di udara seperti bulan sabit. Dalam sekejap, ia dengan kejam menghantam rahang bawah naga emas. Ledakan. Ledakan. Ledakan teredam yang terdengar seperti ledakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar. Kemudian, naga emas raksasa, yang berukuran ratusan meter, terpaksa mundur selusin langka oleh tebasan biasa Jenderal Fei Long. Jenderal Fei Long, sebaliknya, tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Jenderal Fei Long sebenarnya sangat kuat. Bahkan formasi roh surgawi dan iblis duniawi dalam bentuk akhirnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Upil Zhuo Xiangding menyusut hingga seukuran jarum saat dia melihat naga emas raksasa mundur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Wajahnya sudah dipenuhi keterkejutan. Bahkan Gusin dan Gulai, yang mendukung Gu Yuetian yang terluka parah, menatap pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Mereka bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari naga emas raksasa. Itu pasti sebanding dengan ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Namun, naga emas raksasa ini, yang tidak lebih lemah dari ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah biasa, sebenarnya telah sepenuhnya ditekan oleh Jenderal Fei Long dalam bentrokan pertama mereka. Jenderal Fei Long bukan seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Dia sebenarnya sangat kuat, sungguh sulit dipercaya, kata Gu Yuetian dengan ekspresi muram sambil memegangi dadanya dan batuk darah. Boneka ini sungguh luar biasa. Pedang pembunuh nagaku bahkan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Saya pasti akan mengambil boneka ini. Keserakahan di mata Jenderal Fei Long semakin kuat saat dia menyaksikan naga emas raksasa mundur. Dia bisa merasakan bahwa boneka di hadapannya sama sekali tidak biasa. Jika dia bisa menggunakannya sendiri, kekuatannya mungkin akan naik ke tingkat yang baru. Jadi bagaimana jika kulitnya keras? Boneka ini memerlukan energi untuk digunakan. Selama saya menghabiskan seluruh energi di dalam tubuhnya, secara alami ia tidak akan bisa bergerak. Pada saat itu, aku akan bisa menyimpannya secara paksa ke dalam kantung kiankun milikku. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Jenderal Fei Long menghentakkan kakinya dan mengangkat pedangnya sekali lagi. Dia bentrok dengan naga emas raksasa sekali lagi. Naga emas raksasa tidak mau kalah. Ia meraung dengan marah dan menyerang Jenderal Fei Long. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan dengan keras. Mereka telah bertukar lusinan pukulan dalam sekejap, dan pertarungan telah mencapai klimaks. Gelombang kejut dari pertempuran itu menyebar keluar, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Namun, yang membuat Zuo Xiangding ngeri, naga emas raksasa berada pada posisi yang sangat dirugikan. Setiap kali mereka bertukar pukulan, naga emas raksasa akan terlempar ke tanah oleh kekuatan tirani Jenderal Fei Long. Untungnya, naga emas raksasa adalah boneka. Tubuhnya sangat kuat bahkan Jenderal Fei Long tidak dapat dengan mudah menembusnya. Meskipun kulit naga emas raksasa itu keras, seperti dugaan Jenderal Fei Long, ia membutuhkan energi untuk mengendalikan naga emas raksasa dalam pertempuran. Sumber energi ini berasal dari 10 ribu pil energi kaisar yang baru saja disebarkan oleh Zuo Xiangding. Setelah energi kaisar di dalam tubuh naga emas raksasa benar-benar habis, naga emas raksasa akan menjadi tidak bergerak seperti sepotong besi tua. Jenderal Fei Long benar-benar terlalu kuat. Bahkan naga emas raksasa pun bukan tandingannya. Kami hanya bisa lari sekarang. Kalau tidak, setelah dia benar-benar mengalahkan naga emas raksasa, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Semakin banyak Zuo Xiangding menonton, dia menjadi semakin terkejut. Jenderal Fei Long benar-benar terlalu abnormal. Kekuatan orang ini telah benar-benar melampaui batas ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Dia mungkin sangat dekat dengan alam kaisar tertinggi. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, Zuo Xiangding dengan tegas meninggalkan naga emas raksasa. Kecepatannya melonjak hingga batasnya saat dia tiba di samping Gu Yu Etian dan yang lainnya. Dia berteriak, lari. Jenderal Fei Long ini bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Berlari. Kemana kita bisa lari sekarang? Jenderal Fei Long ini telah berjuang menuju gerbang kota armor rotan kita. Apakah kita harus mengabaikan kehidupan semua orang di ratan armor city dan melarikan diri sendirian? Wajah Gu Yu Etian dipenuhi dengan kepahitan. Setelah mengetahui bahwa bahkan roh surgawi dan iblis duniawi yang disediakan oleh Zuo Wen bukanlah tandingan Jenderal Fei Long, dia tahu bahwa kota zirah rotan telah benar-benar tamat. Semuanya? Pergilah ke Zuo Manor. Zuo Wen telah menyiapkan barisan pertahanan asal di luar. Selama kita bersembunyi di Zuo Manor, tidak peduli seberapa kuat Jenderal Fei Long ini, dia tidak akan bisa menerobos. Suara Zuo Xiang Ding membawa nada mendesak. Susunan asal pertahanan, kilatan segera muncul di mata Gu Yu Etian ketika dia mendengar ini. Namun, formasi itu dengan cepat meredup saat dia tertawa getir, tidak ada gunanya. Bahkan formasi pertahanan hebat yang telah dibentuk oleh Grandmaster Chang Mu tidak mampu menghalangi Jenderal Fei Long. Jangan bilang padaku bahwa formasi Yuan defensif yang telah dibentuk oleh Zuo Wen akan dapat menghalanginya. Zuo Wen sekarang adalah Master Arcana kelas 3, dan jiwanya juga telah mencapai kesempurnaan dari Master Arcana kelas 3. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Master Arcana kelas 4. Dia jauh lebih kuat dari Grandmaster Kuraki saat itu. Asal usul pertahanan susunan yang dia buat berada di puncak Arcana Master kelas 3. Ia bahkan dapat menahan serangan Jenderal Fei Long. Melihat Gu Yu Etian dan yang lainnya agak kecewa, Zuo Xiang Ding tidak lagi berusaha menyembunyikan fakta bahwa Zuo Wen adalah Master Arcana sempurna kelas 3. Bagaimanapun, Zuo Wen adalah cucunya, dan dia tidak banyak bersembunyi dari Zuo Xiang Ding. Inilah sebabnya Zuo Xiang Ding mengetahui bahwa jiwa Zuo Wen telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Apa, Saudara Zuo, apa yang kamu katakan? Maksudmu Zuo Wen sebenarnya adalah Master Arcana sempurna kelas 3. Suasana di antara mereka bertiga seketika menjadi sunyi senyap. Gu Yu Etian, Gu Lai, dan Gu Xin semuanya menatap kosong ke arah Zuo Xiang Ding. Ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Mereka curiga ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Mereka ingat bahwa Zuo Wen baru mulai mempelajari teknik roh 3 atau 4 tahun lalu. Bukankah terlalu menakutkan baginya untuk menjadi Master Arcana sempurna kelas 3 dalam waktu sesingkat itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.